Sesaat kemudian, di pavilion tempat wanita itu berada. Luan dan Liu Yi telah tiba. Wanita dari Liga Surgawi, yang bertugas merawat wanita itu, baru saja keluar dari ruangan. Meskipun Luan dan Liu Yi sama-sama bisa melepaskan persepsi mereka untuk menyelidiki situasi di dalam ruangan, pihak lain juga berada di alam Surgawi. Tidak sopan jika persepsi mereka terdeteksi oleh pihak lain. Oleh karena itu, keduanya tidak melepaskan persepsinya. Luan bertanya pada wanita itu, bagaimana kabarnya? Melapor pada ketua aliansi, dia sudah bangun dan berganti pakaian, jawab wanita itu. Tapi sepertinya kondisi mentalnya agak rendah. Dia mungkin ketakutan. Luan mengangguk. Wajar jika seseorang merasa takut setelah lolos dari kematian. Setelah mengetuk pintu yang terbuka, dia langsung masuk bersama Liu Yi dan pergi ke ruang dalam. Segera, wanita yang duduk di tempat tidur memasuki pandangan mereka. Ini adalah kedua kalinya Luan melihat wanita ini. Dan pertama kalinya bagi Liu Yi. Reaksi pertama Liu Yi saat melihat wanita ini adalah menarik napas ringan, dan mata indahnya berbinar. Dia sangat cantik. Kita harus tahu bahwa setiap wanita di klan Lu sangat cantik. Mereka bisa bertemu satu sama lain setiap hari, dan rasa kecantikan ketujuh wanita itu telah lama menjadi sangat tinggi. Di mata mereka, keindahan di dunia biasa hanyalah hal biasa. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat kecantikan tertentu yang akan mencapai tingkat keindahan di mata mereka. Wanita ini tidak hanya cantik, tapi juga sangat langka. Bahkan beberapa dari tujuh wanita klan Lu tidak bisa dibandingkan dengan wanita ini, yang cukup untuk membuktikan kecantikannya. Apalagi, sosok wanita ini sangat i. Ditambah dengan temperamennya yang anggun dan lembut, hatinya pun akan goyah, apalagi laki-laki. Liu Yi menoleh untuk melihat ke arah Luan, tetapi mendapati bahwa mata suaminya tidak goyah sama sekali. Hal ini membuatnya sangat mengagumi suaminya. Namun, meski hatinya bergetar, itu murni karena penampilan wanita itu. Kebimbangan semacam ini tidak layak untuk disebutkan kepada Liu Yi, dan segera ditekan. Dia memberi isyarat kepada suaminya untuk duduk, dan kemudian dia sendiri yang duduk. Dia tidak memerlukan izin wanita itu. Wanita itu memandang mereka berdua. Baginya, ini pertama kalinya dia melihat mereka. Namun, dengan kekuatannya, dia bisa dengan jelas mendengar percakapan antara mereka berdua dan wanita di depan pintu. Dia tahu bahwa pemuda ini adalah ketua aliansi. Dia berjuang untuk bangun dari tempat tidur dan membungkuk dalam-dalam kepada pria itu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Nona, tidak perlu formalitas. Suara Luan sangat tenang saat dia berkata, duduk saja dan bicara. Ya, wanita itu sangat penurut. Dia kembali ke tepi tempat tidur dan menghadap kedua orang itu. Liu Yi memandang wanita itu, dan wanita itu juga memandang Liu Yi. Sangat cantik. Hati wanita itu bergetar. Dia tidak bisa menyangkal kecantikan Liu Yi. Liu Yi tidak hanya sangat cantik, tetapi yang lebih penting, kecantikannya dipenuhi dengan aura kebijaksanaan, serta agresivitas yang kuat. Meski sifat ofensifnya disembunyikan, namun tetap tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Masih ada tingkat ketajaman tertentu. Keindahan dan kecerdasan menyerang semacam ini ada pada saat yang sama, membuat Liu Yi memberi orang perasaan keindahan yang luar biasa dan bahaya yang luar biasa. Kedua wanita itu saling memandang, tetapi dengan sangat cepat, wanita itu berinisiatif untuk memalingkan muka dan tidak menatap Liu Yi. Nona, siapa namamu? Liu Yi bertanya dengan suara yang jelas dan dingin. Nama keluarga Ku Yun Bing, wanita itu langsung menjawab tanpa ragu. Yun Bing. Nama keluarga Yun tidak umum, tapi masih dianggap normal di seluruh galaksi. Bagaimanapun, Liu Yi tidak lagi mengabaikan galaksi. Karena Luan, Sengoku dan Spreading Star Rache telah memberinya banyak informasi. Dia juga sangat mumpuni untuk membaca informasi lainnya. Dalam puluhan juta tahun, Sengoku telah membawa peradabannya ke galaksi. Tentu saja, ia juga membawa nama belakangnya ke galaksi. Meskipun banyak nama keluarga yang tidak umum di planet abadi, banyak ras manusia dan ras binatang aneh di galaksi dengan sengaja memilih nama keluarga yang langka agar menjadi unik. Oleh karena itu, nama keluarga yang jarang terlihat di planet abadi sangat umum di galaksi. Yun Bing, itu nama yang sangat bagus. Saya Liu Yi, dan ini Luan, kata Liu Yi. Mungkin kamu pernah mendengar nama kami sebelumnya. Wanita itu tercengang saat mendengar ini. Lalu, mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera berdiri lagi dan berkata dengan nada meminta maaf, saya tidak tahu bahwa Anda adalah Tuan Muda Lu dan Nyonya Lu. Mohon maafkan saya. Kita harus tahu bahwa Luan sangat terkenal di dua galaksi. Tentu saja, orang-orang di sekitar Luan juga sangat akrab dan bahkan dibicarakan dengan antusias. Mereka sudah menjadi bahan perbincangan di waktu senggang, apalagi istri Luan. Nona Yun, ada apa? Silakan duduk dan bicara, kata Liu Yi. Yun Bing duduk lagi, tapi kali ini, dia lebih pendiam dari sebelumnya. Saya ingin tahu tentang latar belakang Nona Yun. Liu Yi berkata dengan lemah. Di planet mana Anda berasal, dari ras mana Anda berasal, dan mengapa Anda muncul di planet tempat Anda ditemukan. Sejauh yang saya tahu, tidak ada orang seperti Anda di antara ras penguasa di planet ini. Itu benar, Liu Yi telah menyelidiki banyak hal. Karena naga telah menyelamatkannya, naga pasti mengetahui secara spesifik planet ini. Ini adalah sesuatu yang harus diberitahukan oleh orang yang bertanggung jawab atas misi tersebut kepada mereka. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menjalankan misinya. Mengetahui nama planet ini berarti akan mudah untuk mengetahui ras penguasa planet ini dari koleksi Spreading Star Rache. Untuk amannya, Liu Yi bahkan mengirim Luan ke markas garis depan keluarga Fu karena dia khawatir ras penguasa konstelasi akan berubah. Meskipun Fu Yu tidak ada, Fu Yu ini untuk sementara waktu mengurus urusan garis depan atas namanya. Fu Yu ini tentu saja tidak akan menolak permintaan informasi Luan. Dia segera mengirim seseorang untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Luan. Fakta membuktikan bahwa ras yang berkuasa di planet ini tidak berubah, dan nama Yun Bing tidak ada dalam daftar ahli alam surga. Aku, Yun Bing sedikit menundukkan kepalanya dan menggigit bibir bawahnya. Kemudian, dia berkata dengan lembut, saya memang bukan dari ras yang ting. Luan dan Liu Yi memandang Yun Bing tapi tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, saya dari ras Yun Xing. Saya berasal dari planet Yun Xing. Yun Bing menarik napas dalam-dalam. Karena dia sudah berbicara, tidak perlu ragu. Dia berkata dengan lembut, saya awalnya adalah putri bungsu dari ras Yun Xing. Namun, 11 tahun yang lalu, ras roh menyerang planet Yun Xing dan menyebabkan kehancuran ras Yun Xing. 11 tahun yang lalu, ras roh menyerang planet Yun Xing. Luan dan Liu Yi terkejut saat mendengar ini. Ketika ras roh menyerang, saya tidak berada di planet Yun Xing dan melarikan diri. Ketika saya kembali, saya menemukan bahwa seluruh planet telah hancur. Energi kematian ada di mana-mana dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Suara Yun Bing sangat lembut, tapi juga agak suram. Meskipun 11 tahun telah berlalu dan nada suaranya sangat tenang, mau tak mau dia merasa tertekan. Dia berkata, semua anggota klan saya sudah mati, dan saya tidak bisa tinggal di tempat dengan energi kematian yang besar. Terlebih lagi, saya tidak tahu mengapa Spirit Rache tiba-tiba menyerang kami. Saya takut mereka tidak mengizinkan saya pergi, jadi saya melarikan diri ke planet lain dan tinggal di sana secara rahasia. Liu Yi mendengarkan sambil menatap Yun Bing, matanya yang indah penuh perhatian. Begitu saja, saya tinggal di planet lain selama 11 tahun dan tidak memberitahu siapapun tentang identitas saya. Bahkan manusia di sekitarku adalah manusia biasa. Mereka tidak mengetahui kekuatan saya. Yun Bing berkata, karena kurangnya informasi, ketika saya mengetahui tentang perang di Bima Sakti, lebih dari sebulan telah berlalu. Saya tidak menyangka akan terjadi perang. Yun Bing melanjutkan, setelah bertanya-tanya, saya menemukan bahwa semua kultifator alam surga harus bergabung dengan aliansi, tetapi saya tidak bisa. Karena saya adalah orang terakhir dari Ras Yun Sing, sebagai anggota keluarga kerajaan, saya tidak bisa menyerah pada Ras Yun Sing begitu saja. Siapa tahu, saya mungkin bisa menemukan orang seperti saya yang lolos dari bencana. Jadi, saya tidak bergabung dengan aliansi dan pergi ke planet Yang Ting. Mengapa planet Yang Ting? Liu Yi bertanya, apakah Ras Yun Sing dan Ras Yang Ting berhubungan baik? Bukan itu masalahnya. Yun Bing berkata, namun, Suku Yun Sing dan Suku Yang Ting memiliki banyak urusan bisnis. Saya rasa banyak anggota Suku Yun Sing yang berhasil menghindari malapetaka dengan berbisnis di planet Yang Ting. Bahkan ada beberapa anggota Suku Yun Sing yang menetap turun dan melakukan bisnis di planet Yang Ting. Saya ingin menemukan orang-orang ini dan membujuk mereka untuk membangun kembali Ras Yun Sing. Tapi, Yun Bing terdiam, suaranya tercekat. Saya tidak menyangka bahwa Ras Yang Ting juga akan diserang oleh Ras Roh. Ibu kotanya hancur dan peluang untuk menemukan Ras Yun Sing menjadi semakin kecil. Luan dan Liu Yi memandang Yun Bing dan melihat alis Liu Yi sedikit berkerut. Ini berarti Yun Bing sedang mencari orang-orang dari Ras Yun Sing di ibu kota Ras Yang Ting ketika dia diserang oleh binatang buas. Penjelasan ini, Masuk Akal dan Masuk Akal 3622 Setelah Yun Bing selesai berbicara, Liu Yi berbicara. Tidak ada simpati dalam suaranya saat dia berkata dengan tenang, dengan kata lain, Kamu sendirian sekarang. Iya, Yun Bing mengangguk ringan. Kamu masih tidak mau bergabung dengan aliansi. Liu Yi berkata dengan lemah, Kamu harus tahu bahwa semua kultifator alam surga di bima sakti harus bergabung dengan aliansi. Mereka tidak berhak memutuskan apakah mereka mau atau tidak. Atau apakah Anda masih belum bisa melepaskan klan Sing Yun dan ingin mencari di tempat lain. Tidak. Mendengar perkataan Liu Yi, Yun Bing menggelengkan kepalanya ringan dan berkata, Saya melihat kehancuran klan Yang Ting dengan mata kepala sendiri, sama seperti klan Sing Yun saat itu. Planet Sing Yun dan planet Yang Ting keduanya berada dalam aliran bintang yang sama. Meski berasal dari galaksi yang berbeda, jaraknya tidak terlalu jauh. Komunikasi klan Sing Yun pada dasarnya berada dalam aliran bintang. Jika perang ini sama dengan perang sebelumnya, kehancuran berbagai bintang dalam aliran bintang akan membuat harapan semakin tipis. Sekalipun ada orang di luar aliran bintang, saya tidak akan dapat menemukannya. Terlebih lagi, saya sudah sangat lelah setelah 11 tahun. Hatiku sudah mati. Mata Yun Bing sangat kosong saat dia berkata, Satu-satunya hal yang kuinginkan sekarang adalah balas dendam. Melihat penampilan Yun Bing, mata indah Liu Yi menatapnya. Setelah dua tarikan napas, dia bertanya, Jadi, kamu ingin bergabung dengan vaksi kami? Akan lebih baik jika saya bisa bergabung. Dengan prestise Tuan Mudalu, saya tahu bahwa saya bisa berbuat lebih banyak di sini. Nada suara Yun Bing sangat ringan. Yang jelas, dia tidak ingin memaksakannya. Dia berkata, Jika tempat ini tidak menerima saya, saya juga akan bergabung dengan aliansi. Liu Yi sedikit menganggup dan berdiri. Nona Yun, mohon istirahat dulu di sini. Kami masih harus menyelidiki masalah Nona Yun. Begitu kami mengetahuinya, dengan sendirinya kami akan mengaturnya untuk Anda. Namun, sebelum kita mengetahui kebenarannya, Nona Yun hanya bisa tinggal di sini dan tidak keluar. Baiklah, Yun Bing segera berdiri. Karena Liu Yi ingin pergi, Luan tentu saja tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Dia berdiri dan pergi bersama Liu Yi. Segera, mereka berdua meninggalkan pavilion dan kembali ke kantor Liu Yi di pavilion Serikat Hidup dan Mati. Bagaimana menurutmu? Luan bertanya. Dia tahu bahwa dia jauh lebih rendah daripada istrinya dalam hal menghakimi orang dan membuat rencana. Namun, Liu Yi tidak menjawab secara langsung. Setelah duduk bersama Luan, Liu Yi memandang Luan dan bertanya, Bagaimana menurutmu, suamiku? Luan sedikit terkejut. Dia berpikir sejenak dan berkata, Saya merasa ada sesuatu yang salah, tapi saya tidak tahu apa itu. Tapi dari kata-katanya saja, saya tidak menemukan kekurangan apapun. Setelah mendengar perkataan suaminya, Liu Yi tersenyum dan mengangguk sedikit. Aku pikir juga begitu. Luan tercengang lagi. Ia mengira istrinya akan mengatakan ada yang tidak beres dengan wanita ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Menurutmu, dia baik-baik saja. Apakah dia berbohong atau tidak? Kita harus menyelidiki hubungan antara suku Sing Yun dan suku Yang Ting sebelum kita dapat memastikannya. Namun, dari apa yang saya lihat, tidak ada yang salah dengannya, kata Liu Yi. Penilaian Liu Yi benar-benar berbeda dari penilaian Luan. Meskipun Luan tidak tahu alasannya, dia selalu mempercayai intuisinya. Namun, jika Liu Yi mengatakan demikian, antara intuisinya dan kebijaksanaan istrinya, dia pasti akan memilih untuk mempercayai istrinya. Suamiku, pikirkanlah. Ketika para naga tiba di medan perang, para monster mengejarnya. Lukanya sangat serius. Jika bukan karena bantuan Sengoku, dia tidak akan selamat. Jika ini adalah tipu muslihat melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh, maka penderitaan seperti ini terlalu berlebihan. Jika kita menunda menangani masalah ini, dia akan kehilangan nyawanya, kata Liu Yi dengan serius. Jadi dari apa yang saya lihat, tidak ada yang salah dengannya. Setelah mendengar analisis istrinya, Luan mengangguk sedikit. Istrinya benar. Tidak perlu sampai sejauh ini. Luan berpikir sejenak dan bertanya, jika itu masalahnya, ke mana kamu berencana mengirimnya? Kam Sengoku atau tentara sekutu? Biarkan dia tinggal di sini untuk sementara waktu, kata Liu Yi. Luan tertegun dan bertanya, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan mengirimnya pergi? Itu sebelumnya. Setelah melihatnya, aku berubah pikiran. Liu Yi berkata, jika saya mengirim wanita cantik seperti itu keluar tanpa ada yang bisa diandalkan, saya sangat khawatir dengan situasi dan keselamatannya. Dalam dua pertempuran tersebut, tiga orang dari Celestial Alliance tewas. Kekuatannya tidak buruk, jadi dia bisa bergabung dengan aliansi surgawi untuk menambah kekuatan bertarung mereka. Aliansi surgawi dipimpin oleh Suhae, jadi tidak ada yang berani menyentuhnya atau memiliki niat buruk. Mendengar perkataan istrinya, Luan agak tercengang. Ia tak menyangka istrinya akan berubah sebanyak itu. Namun, istrinya selalu bertanggung jawab atas aliansi hidup dan mati, jadi tentu saja dia tidak akan ikut campur. Karena istrinya merasa wanita ini berguna, tidak masalah baginya jika dia memilih untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, dia adalah seorang penjaga toko yang tidak melakukan apapun. Dia sedang berkultivasi atau mendapatkan pengalaman di luar, jadi dia tidak akan berinteraksi dengan wanita ini. Ngomong-ngomong, Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Suamiku, jika kamu tidak ada urusan, kamu harus lebih sering mengunjunginya. Ah, Luan tercengang. Dia sedang memikirkan sesuatu, jadi dia tidak sadar untuk beberapa saat. Dia bertanya dengan bingung, kunjungi siapa? Yun Bing, siapa lagi yang bisa melakukannya? Liu Yi berkata tanpa daya, kami tidak membicarakan orang lain. Mata Luan membelalak, dan dia bertanya dengan bingung, mengapa aku harus mengunjunginya. Periksa situasi laut spiritualnya dan pastikan apakah kesadaran spiritualnya memiliki atribut kematian atau ada sesuatu yang mencurigakan di tubuhnya. Liu Yi berkata, bagaimanapun juga, kita harus waspada. Kita tidak tahu banyak tentang klan roh, dan sudah seratus ribu tahun sejak perang terakhir yang kita punya informasinya. Siapa yang tahu jika klan roh telah menciptakan yang baru teknik roh untuk mengendalikan orang? Juga, setelah ini, saya khawatir nyonya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan planet abadi dan menjalankan misi di luar, setidaknya tidak dalam jangka pendek. Liu Yi berkata dengan serius, jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda dapat pergi ke aliansi surgawi dan memberi mereka beberapa petunjuk tentang keterampilan tempur jarak dekat mereka. Klan roh menyukai pertarungan jarak dekat, sehingga Anda dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Mendengar perkataan istrinya, Luan masih sedikit bingung. Memang benar, tidak ada gunanya berkultivasi dengan rajin. Yang paling penting sekarang adalah memahaminya. Mungkin dia bisa memahami sesuatu dengan memberikan petunjuk dan melihat orang lain berkultivasi. Memberikan petunjuk kepada Celestial Alliance bukanlah masalah besar, tapi dia bisa mengunjungi Yun Bing lebih sering saat dia punya waktu luang. Kamu tahu reputasiku di luar. Luan berkata tanpa daya, jika nona Yun benar-benar orang baik, bukankah aku akan menyakitinya jika aku terus mengunjunginya? Apakah kamu tidak akan menyakitinya jika kamu tidak pergi? Liu Yi tersenyum dan berkata, ada banyak wanita cantik di persatuan hidup dan mati, dan dunia luar sudah lama mencurigai mu. Tidak masalah jika dia satu lagi. Luan merasakan sakit kepala, jadi dia menggaruk kepalanya dengan keras. Padahal, dia tak suka perasaan dicurigai dan diperlakukan bejat. Tujuh wanita dari klan lu adalah wanitanya, dan dia tidak akan pernah menghindar dari ini. Dia akan mengambil inisiatif untuk mengakuinya kemanapun dia pergi. Namun, ia tak ingin disalahpahami oleh orang luar terhadap wanita yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun karena istrinya berkata demikian, meskipun dia tidak mengira Yun Bing memiliki energi kematian atau kesadaran kematian yang tersembunyi, dia bersedia mendengarkan penilaian istrinya. Dia menganggup dan berkata, baiklah, saya akan mendengarkanmu. Liu Yi tersenyum dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, suamiku. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dalam dua hari berikutnya, Luan tidak pergi menemui Yun Bing. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Meski berkultivasi tidak ada gunanya, yang dia lakukan sekarang adalah merangkum pengalamannya dari pertarungan kedua. Ini sangat bermanfaat baginya, dan juga merupakan proses yang dapat meningkatkan kekuatannya. Alasan mengapa dia terus menjalani situasi hidup dan mati adalah karena masalah ini. Namun sayang peningkatan kekuatan kali ini tidak sebesar pertarungan pertama. Peningkatan kekuatan ini terutama berasal dari pertempuran dengan Klan Fu, di mana dia membunuh sepuluh anggota Klan Roh. Pada saat itu, dia bertarung sekuat tenaga, dan dia selamat dari jubah darah, pengorbanan darah, dan penghancuran diri. Jika bukan karena pertarungan yang sangat sulit ini, dia tidak akan meningkatkan kekuatannya kali ini. Dalam dua hari ini, dia terus memikirkan tentang pertarungan dengan Klan Fu. Dia mengingat setiap detailnya, dan setiap kali dia menghadapi kematian, jantungnya berdebar-debar, dan bahkan sumber indera ketuhanannya bergetar. Di tengah hidup dan mati, potensinya terstimulasi, dan ia memahami banyak hal. Misalnya menggunakan kekuatan kegelapan untuk mengubah kecepatannya, atau kecepatan dan kendali kekuatan kegelapan. Peningkatan wilayah dan kekuatannya membuat Luan merasa bahwa setiap momen yang dia habiskan sangatlah berarti. Dia menundukkan kepalanya dan mengepalkan tangannya dengan erat. Untuk saat ini dan untuk waktu yang lama, hal terpenting baginya adalah meningkatkan kekuatannya. Karena hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa mencapai apa yang ingin dia lakukan. Pada saat ini, aura tiba-tiba muncul di ruang bawah tanah Ice Fire Union melalui susunan teleportasi, dan dengan cepat sampai di luar kamarnya. Orang itu tidak lain adalah Su Yunyan. Union Master, kata Su Yunyan di luar pintu, nyonya ada di sini. 3623 Dalam dua hari ini, Luan pergi ke markas garis depan klan Fu untuk mencari Fuyu, tetapi Fuyu tidak kembali. Fuyu ini memberitahunya bahwa tuan mudanya akan pergi ke markas aliansi Tripartit untuk mencarinya, jadi dia tidak pergi ke sana dan diam-diam menunggu istrinya tiba. Setelah mendengar istrinya telah tiba, Luan segera menggunakan teleportasi spasialnya untuk berpindah dari markas bawah tanah Ice Fire Alliance ke markas Tripartit Alliance, dan langsung muncul di kantor Liu Yi. Dia berjalan keluar dari udara, dan hanya ada Fuyu, Yao Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi di ruangan itu. Luan tiba, dan ketika dia melihat Fuyu duduk bersama ketiga wanita itu, dia segera berjalan ke depan dan berkata dengan gembira, Yu kecil. Melihat Luan, Fuyu memperlihatkan senyuman langka dan berkata, Suamiku. Dalam dua hari terakhir, dia menangani berbagai urusan. Dia adalah komandan garis depan klan Fu, jadi dia tidak hanya perlu melaporkan situasi pertempuran, merangkum pertempuran, meninjau intelijen, dan membuat perubahan pada anggota klan Fu berdasarkan pertempuran, dia juga harus mengatur seluruh kehidupan di luar. Dari planet abadi di kam klan Fu. Dengan kata lain, seluruh kam Fu klan berada di bawah manajemennya. Kemarin, dia bahkan menyerukan pertemuan besar-besaran semua vaksi di kam klan Fu, dan setelah pertemuan itu, dia pergi ke daerah yang terluka untuk menyampaikan belasungkawa. Hanya dengan menjaga hati masyarakat dengan baik mereka dapat mempertahankan kekuatan juangnya. Jika tidak, meskipun mereka berpihak pada keadilan, hati masyarakat akan semakin lelah. Bagi semua vaksi di kam, klan Hachiko memiliki arti berbeda. Ucapan belasungkawa dari klan Hachiko memiliki efek yang sangat berbeda. Dalam hati setiap orang, planet abadi adalah penguasa dan komandan seluruh bima sakti. Dulunya adalah empat vaksi utama, tetapi sekarang adalah klan Hachiko. Berurusan dengan urusan resmi, dan dengan banyaknya korban, Fuyu tentu saja tidak bisa tersenyum. Faktanya, dia bahkan tidak bisa tersenyum di depan anggota klannya sendiri. Itu sebabnya dia bisa tersenyum di depan Luan. Bagaimana situasimu? Luan segera bertanya dengan prihatin, apa kabar? Meskipun dia menanyakan dua pertanyaan, pertanyaan terakhir adalah yang paling dikhawatirkan Luan. Melihat ekspresi khawatir Luan, senyum Fuyu menjadi lebih indah saat dia berkata, jangan khawatir, suamiku. Jangan khawatirkan aku. Fuyu bertanggung jawab atas seluruh kam klan Fu, dan jika dia menjelaskan situasinya, itu akan memakan waktu lama. Selain itu, dia tidak perlu menjelaskannya kepada Luan dan ketiga wanita itu. Lebih penting lagi, Fuyu belum istirahat selama dua hari terakhir. Dia sibuk dengan pekerjaan dan akhirnya menemukan waktu luang untuk mengunjungi Luan. Dia tidak ingin membicarakan hal ini. Luan tentu saja tahu bahwa Fuyu pasti sangat lelah. Dia hanya perlu tahu bahwa Fuyu baik-baik saja. Setelah Luan duduk, Fuyu berkata dengan lembut, aku sangat sibuk di sana. Selain itu, ada banyak hal yang harus aku selesaikan dalam beberapa hari mendatang. Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Hati Luan berdebar kencang. Dia patah hati karena Fuyu sangat sibuk. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak menimbulkan masalah bagi istrinya. Dia segera berkata, silakan. Klan Hachiko telah memastikan bahwa target inti musuh dalam pertempuran kedua adalah suami. Pertempuran ini sepenuhnya dilakukan untuk suami. Fuyu menatap Luan dengan matanya yang berbintang dan berkata dengan lembut, mengingat musuh telah mengirimkan 10 ahli panggung Raja Surgawi, klan Hachiko tidak ingin suaminya keluar dan menjalankan misi. Setidaknya untuk saat ini, yang terbaik bagi suami untuk tinggal di planet abadi. Untuk saat ini, hati Luan berdebar kencang saat mendengar ini. Sebenarnya dia juga tahu kalau situasinya sangat berbahaya. Liu Yi juga membuat prediksi yang sama. Namun, dia tidak ingin tinggal di planet abadi selamanya. Ini akan memperpanjang waktu pertumbuhannya. Dia buru-buru bertanya, berapa lama? Sulit mengatakannya sekarang. Kita perlu menilai berdasarkan situasinya. Fuyu berkata, suamiku, kamu tidak perlu khawatir tentang klan Hachiko yang sengaja mencegahmu keluar untuk mendapatkan pengalaman. Satu-satunya yang dapat memutuskan apakah suami akan keluar atau tidak adalah aku dan Dewa Gunung Langit. Selama Gunung Dewa Langit tidak ikut campur, dan menurutku garis depan relatif aman, suami akan keluar dan menjalankan beberapa misi. Mendengar perkataan istrinya, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menganggup penuh semangat. Meski tidak ada batasan waktu tertentu, ia rela percaya pada istrinya. Namun, aku khawatir kali ini tidak akan terlalu singkat. Fuyu berkata, klan Hachiko juga mempertimbangkan masalah peningkatan kekuatan suami. Oleh karena itu, mereka bersama-sama mengusulkan untuk menyediakan orang untuk bertukar petunjuk dengan suami. Setiap marga boleh melakukannya asal suami membutuhkannya. Namun, klan Hachiko akan memutuskan lokasi pertukarannya, dan saya khawatir akan ada banyak orang yang hadir untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Mendengar perkataan istrinya, tubuh Luan gemetar. Bahkan ketiga wanita itu pun sama. Mereka berempat memandang Fuyu dengan kaget. Mereka tidak menyangka klan Hachiko akan mengusulkan hal seperti itu. Pertukaran petunjuk. Atau untuk memata-mata kemampuan Luan. Meskipun bakat Luan dalam berkultivasi sangat tinggi, dan dapat dikatakan sebagai salah satu talenta terbaik, dalam hal kecerdasan, dia jauh lebih rendah dari istrinya. Dia tidak dapat mengetahui motif klan Hachiko, jadi dia segera bertanya kepada istrinya, apakah menurutmu aku harus pergi? Saya menyarankan agar anda pergi. Fuyu berkata, kemampuan pengintaian klan Hachiko jauh di luar imajinasimu. Selama mereka ingin mengetahui sesuatu, mereka akan dapat menggalinya lebih dalam. Karena suami begitu eye-catching, informasi anda sudah lama digali, dan kemampuan anda pun sama. Terlebih lagi bagi Gunung Dewa Langit. Oleh karena itu, suami tidak perlu menyembunyikan apapun. Anda bisa berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran dengan klan Hachiko. Perlakukan pertukaran tersebut sebagai pengalaman nyata. Luan mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bisakah kekuatan kematian digunakan juga? Belum lagi kekuatan kematian, bahkan api suci surga ke-9 pun bisa digunakan. Fuyu berkata, Suamiku, kamu harus menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya dan biarkan klan Hachiko melihat kekuatan dan nilaimu. Yang kuat hanya akan menghormati yang kuat. Suamiku, kamu tidak bisa lagi menahan diri. Mengapa kamu tidak menunjukkan kepada mereka semua kekuatanmu? Mendengar perkataan istrinya, Luan segera menarik nafas dalam-dalam. Dia selalu sangat jelas bahwa dibandingkan dengan kekuatan maut, istrinya selalu lebih memperhatikan apinya. Dia bahkan berharap dia tidak menggunakan apinya. Namun, karena istrinya telah berkata demikian, itu berarti dia tidak perlu menyembunyikan seluruh kekuatan di tubuhnya lagi. Bahkan jika semua orang menyadari bahwa apiku bukan berasal dari luar, tapi dari roda takdir, apakah akan baik-baik saja? Luan bertanya. Lagi pula, jika ada yang bertanya kepadanya tentang asal mula apinya, dia akan mengatakan bahwa dia mendapatkannya melalui kultivasi. Suamiku, apakah menurutmu orang-orang akan percaya bahwa apimu berasal dari luar? Fuyu tersenyum dan berkata, jika klan Hachiko mempercayai hal itu, mereka akan mengirim orang untuk mengintrogasimu tentang asal mula apimu. Ini akan memungkinkan lebih banyak orang untuk mengolah api, yang akan lebih menguntungkan untuk perang. Mendengar ini, Luan tertegun dan bertanya, jadi, maksudmu mereka tahu kalau aku punya banyak roda takdir? Awalnya, mereka tidak mempercayainya, tetapi lebih banyak dari mereka yang tidak mau mempercayai informasi semacam ini yang bertentangan dengan akal sehat, kata Fuyu, tetapi seiring berjalannya waktu, ini adalah kebenaran dan mereka secara bertahap menerimanya. Bagaimanapun, meskipun keilahi dan api suci surga ke-9 dapat dijelaskan dari luar, kekuatan kematian dan es dalam di tubuh Anda adalah bawaan. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Tidak ada orang yang bodoh dan mereka tidak akan diyakinkan hanya dengan beberapa kata. Luan menarik nafas dalam-dalam lagi, begitu pula ketiga wanita itu. Liu Yi tidak menyangka klan Hachiko memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang Luan. Dalam hal ini, tidak menjadi soal kemampuan apa yang ditunjukkan suaminya. Lagi pula, sudah dipastikan bahwa dia memiliki banyak roda takdir. Banyak orang bahkan berpikir bahwa kamu adalah pemilik banyak roda takdir, itulah sebabnya kamu sangat dihargai oleh klan roh dan gunung dewa langit. Fuyu berkata, ini berarti garis keturunanmu terlalu istimewa. Jika seseorang dapat menguasai rahasia garis keturunanmu, mereka akan dapat memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Selain itu, kemungkinan besar anak Anda juga akan menjadi pemilik banyak roda takdir. Sebuah keluarga dengan garis keturunan seperti itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa kuatnya. Pikirkan tentang hal ini, jika tokoh dikdaya tahap Raja Surgawi dari delapan klan kuno memahami rahasia garis keturunan suamiku dan memperoleh beberapa atau bahkan semua dari delapan atribut ekstrim, seberapa kuatkah mereka. Fuyu berkata dengan lembut, dapat dikatakan bahwa mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang hampir tidak memiliki kelemahan. Luan mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, dewa gunung langit dan klan roh juga menginginkan kemampuanku ini. Itu mungkin, tapi menurutku tidak. Fuyu berkata, alam dewa surga adalah alam yang tidak dapat kita bayangkan. Sulit untuk menebak apa yang dibutuhkan seseorang di alam ini. Selain itu, menurutku jika dewa surga benar-benar tertarik dengan garis keturunanmu, dia pasti sudah lama membawamu pergi. Selama ini dewa langit lebih tertarik pada matamu dan mataku. 3624. Tatapan Luan menjadi dingin. Dia bahkan merasakan matanya sendiri bergetar. Namun, alam dewa surgawi masih terlalu jauh darinya. Selain itu, hanya ada satu kultifator alam dewa surgawi dalam 100 juta tahun terakhir. Meskipun Luan mendambakannya, dia tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, dia bahkan belum menjadi raja surgawi. Menarik nafas dalam-dalam, Luan tidak membiarkan dirinya memikirkan tentang alam dewa surgawi. Memiliki tujuan adalah hal yang baik, tapi dia harus terus bergerak maju. Dia tidak selalu bisa memikirkan tujuan terjauh. Dia bertanya, kapan klan Hachiko akan datang mencariku untuk bertanding. Tidak dalam beberapa hari ke depan, klan Hachiko sangat sibuk. Fuyu berkata, dalam beberapa hari, akan ada orang dari klan yang akan datang ke aliansi tripartit untuk mengundang Anda. Mendengar perkataan Fuyu, hati Yao menegang. Dia bertanya dengan lembut, Nyonya, bisakah kita pergi dan menonton pertempuran itu? Saya kira tidak demikian. Fuyu memandang Yao dan berkata, klan Hachiko selalu sangat ketat. Mereka tidak ingin berkomunikasi dengan dunia luar, terutama empat klan besar. Yao mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Oke, Luan berkata, kalau begitu aku akan menunggu kabar dari klan Hachiko. Satu hal lagi, kata Fuyu, apakah utusan suci Yansing memberi tahu Anda detail musuh alam Raja Surgawi yang Anda temui? Musuh alam Raja Surgawi. Luan tercengang. Dia berkata, saya hanya tahu bahwa kami menghadapi sepuluh musuh, tetapi mereka berpisah tanpa perlawanan. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Seperti yang diharapkan. Klan Hachiko tidak mengizinkan utusan suci Yansing memberi tahumu. Fuyu berkata, faktanya, di antara sepuluh Raja Surgawi yang terkuat memiliki mata merah darah yang sama denganmu. Apa? Saat dia mengatakan ini, Luan dan ketiga wanita itu terkejut. Mereka bahkan berdiri kaget. Luan dan ketiga wanita itu sangat jelas bahwa klan Hachiko tidak pernah menemukan satupun anggota rasroh dengan mata yang sama seperti Luan. Penemuan ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan memungkinkan setiap orang untuk melepaskan diri dari asumsi mereka sebelumnya dan mengkonfirmasi alur pemikiran mereka. Segera, Luan dan ketiga wanita itu duduk. Luan segera bertanya, apakah kamu punya informasi spesifik? Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Karena mereka memiliki mata merah darah yang sama, itu berarti Luan kemungkinan besar berasal dari klan yang sama dengan orang ini. Dengan kata lain, ibunya berasal dari klan ini. Tidak peduli apa alasannya, Luan sangat ingin tahu tentang klan ini. Saya tidak yakin. Fuyu berkata, namun, sebelum orang ini meninggalkan medan perang, dia meminta ahli panggung Raja Surgawi dari klan Hachiko untuk memberitahu suamiku bahwa satu-satunya hasil bagi pengkhianat adalah kematian. Kerutan di dahiluan semakin dalam. Faktanya, dia tidak terkejut bahwa pihak lain akan mengatakan kata-kata seperti itu, tapi, masih ada beberapa riak di hatinya. Saya tidak memiliki informasi spesifik apapun, tetapi saya dapat menganalisisnya berdasarkan informasi yang saya miliki. Fuyu berkata, dalam perlombaan roh, selama ada panggung Raja Surgawi di klan, mereka bisa menjadi klan mereka sendiri. Oleh karena itu, ada banyak klan dalam perlombaan roh, dan kekuatan mereka tidak merata. Panggung Raja Surgawi dengan mata merah darah berarti dia harus berada dalam sebuah klan. Dan dari kekuatannya, klannya pasti tidak lemah. Tidak mungkin klan hanya memiliki satu ahli panggung Raja Surgawi. Semakin lama mereka muncul dalam perang, semakin kuat klannya. Hingga saat ini, kami belum pernah bertemu satupun anggota klan Spirit Race dengan mata merah darah di medan perang. Ini cukup untuk menunjukkan status klan ini. Dan kemunculan ahli panggung Raja Surgawi ini bukan semata-mata untuk menjalankan misi. Jika bukan karena informasi suami saya, kami tidak memerlukan bantuan orang ini. Fuyu berkata, segala macam tanda menunjukkan bahwa klan ini kemungkinan besar adalah salah satu klan terkuat di Rasroh. Status mereka jauh lebih tinggi daripada klan Kang di Sungai Bintang Surgawi. Saat suara Fuyu turun, wajah Luan dan ketiga gadis itu semakin terkejut. Kalau begitu, ketika Jiang Yuan dan Luting menikah, bukan Luting yang menikah dengan klan Kang, tapi klan Kang yang menikah namun, Luting ditugaskan ke planet abadi untuk menjalankan misi, jadi status orang tuanya di klan pasti tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim anak mereka untuk melakukan hal berbahaya seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, dia harus memberitahu Luan dan ketiga gadis itu betapa tingginya garis keturunan kematian Luan. Itu adalah salah satu garis keturunan terkuat di spirit Rache. Hal ini membuat ketiga gadis itu langsung melihat ke arah Luan. Ia dilahirkan dengan dua atribut utama yang kuat. Jika bukan karena kedua galaksi itu adalah musuh, hal semacam ini akan membuat iri semua orang. Jika ini benar, dan suamiku berasal dari klan seperti itu dan berdiri di tepi sungai bintang surgawi, klan ini pasti akan sangat marah. Mereka juga akan kehilangan muka di seluruh rasroh. Fuyu berkata, oleh karena itu, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk membunuh suamiku. Sumber daya dan kekuatan yang dapat mereka mobilisasi jauh melebihi klan biasa di rasroh. Dengan kata lain, situasi suami saya saat ini lebih berbahaya dari yang kami duga. Luan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, jika ini masalahnya, maka Lihan berkata bahwa selama aku mengabdi pada rasroh, dia dapat melindungiku dari semua perlawanan. Apa statusnya? Ketiga gadis itu kaget. Memang benar, keberadaan Lihan menjadi semakin misterius. Ada dua kemungkinan. Fuyu berkata, kemungkinan pertama adalah dia adalah anggota klan ini. Dia berasal dari klan yang sama denganmu dan memiliki posisi tinggi di klan. Tapi matanya berbeda dengan mataku. Luan buru-buru berkata, suamiku juga bilang kalau matanya sangat istimewa. Kalau dia punya mata yang sama dengan kita, wajar kalau dia berbeda dari klan lain. Kata Fuyu. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apa kemungkinan kedua? Statusnya lebih tinggi dari klan lainnya. Fuyu berkata, misalnya, dia mirip dengan orang-orang Dewa Gunung Langit. Dengan mengatakan itu, tubuh Luan dan ketiga gadis itu bergetar sekali lagi. Rasroh juga memiliki Gunung Dewa Langit. Luan segera bertanya, Aku tidak tahu. Fuyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, informasi semacam ini terutama diselidiki oleh Dewa Gunung Langit. Meskipun Gunung Dewa Langit tidak mengatakannya, semua orang berpikir demikian. Jika wanita ini berasal dari Gunung Dewa Surga dari Rasroh, dia mungkin memiliki hubungan dekat dengan Gunung Dewa Surga. Jika tidak, prajurit alam surga biasa dari Gunung Dewa Langit tidak akan memiliki kualifikasi untuk melaksanakan misi penting seperti itu atas nama Gunung Dewa Surga, apalagi kualifikasi untuk membuat keputusan. Meskipun saya belum pernah melihat orang ini, saya lebih cenderung pada kemungkinan kedua. Fuyu berkata, Ketika suamiku masih menjadi guru surgawi tingkat delapan, dia telah mengambil inisiatif untuk menemukannya. Ini berarti jaringan intelijennya melampaui semua klan lainnya. Suamiku harus ekstra hati-hati. Oke, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk penuh semangat. Saya pasti akan berhati-hati. Fuyu benar-benar tidak tinggal lama. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, dia berdiri dan berkata pada Luan, Aku harus pergi. Hati Luan menegang. Ia tidak menyangka istrinya akan pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Dia segera berdiri dan berkata, Aku, kapan aku bisa pergi dan menemuimu? Secepatnya. Melihat ekspresi cemas dan enggan Luan, Fuyu tersenyum ringan dan berkata, Aku harus berada di sana setiap kali suamiku dan klan Hachiko bertanding. Luan terkejut saat mendengar ini. Kemudian, dia sangat gembira dan langsung berkata, Saya pasti menang. Fuyu tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah mengubah koordinat spasial di sekitarnya, dia langsung menghilang, hanya menyisakan Luan dan ketiga gadis yang berdiri di kantor. Setelah Fuyu pergi, hati Luan terasa seperti kosong. Namun, Luan tidak menunjukkannya di depan ketiga gadis itu. Dia hanya menghela nafas ringan dan bertanya pada ketiga gadis itu dengan santai, Bagaimana kabarmu selama dua hari terakhir ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak masalah. Liu Yi berkata. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Luan, Momo-momong, apakah suamiku mengunjungi Yunbing? Luan terkejut. Dia ingat masalah ini, tapi dia telah menundanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Belum. Ketujuh wanita klan Lu sudah mengetahui masalah Yunbing dan bahwa Yunbing adalah wanita yang sangat cantik. Namun, ketika Yao dan si cantik yang mendengar bahwa Liu Yi ingin suaminya mengunjunginya, mereka tidak mengatakan apapun, juga tidak keberatan. Mereka hanya melihat ke arah Luan. Suamiku harus pergi menemuinya sesegera mungkin. Jika tidak, jika dia punya rencana atau trik cadangan, itu akan sangat merugikan kami, kata Liu Yi. Luan menggaruk kepalanya tanpa daya. Setelah dua tarikan napas, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, kalau begitu saya akan pergi menemuinya sekarang. 3625. Dengan sangat cepat, Luan berdiri di depan gedung tempat Yunbing berada. Bangunan ini memang tidak kecil, jadi wajar saja jika bukan hanya Yunbing yang tinggal di dalamnya. Masih banyak kegunaan lain darinya. Ketika Luan tiba, dia kebetulan melihat Suhe berjalan melewati gedung itu. Tuan aliansi, Suhe segera menangkupkan tangannya dan menyapa Luan saat melihatnya. Senior, Luan merenung sejenak sebelum bertanya, bagaimana kabar Nona Yun selama dua hari terakhir ini. Su, dia terkejut. Apakah aliansi master bertanya tentang luka-lukanya? Dia telah pulih sepenuhnya. Selanjutnya, dua jam lalu, aliansi master Liu memberi perintah agar tidak ada masalah dengan identitas dan latar belakang Yunbing. Dia tidak perlu lagi dikurung di kamarnya. Sudah diselidiki. Yao Yao dan Liu Yi bisa menuju ke markas garis depan klan Fu. Mungkin dia meminta bantuan Fu Yueni dalam menyelidikinya. Karena istrinya yakin tidak ada masalah dengan wanita ini, maka dia tidak perlu berpikir lebih jauh. Namun, apakah dia sudah keluar dari kamarnya? Luan bertanya. Belum. Suhe berkata, mungkin dia sedikit pemalu dengan orang asing, atau mungkin dia bukan dari planet abadi. Meskipun dia belajar dari peradaban semoku, masih ada beberapa perbedaan, jadi dia tidak terbiasa. Namun, dia bukanlah orang yang sulit diajak bicara. Beberapa wanita yang merawatnya sangat menyukainya. Saya yakin dia akan baik-baik saja setelah beberapa waktu. Luan menganggup dan berkata, Senior, silakan. Saya akan pergi menemuinya. Baiklah, Suhe hendak pergi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Luan, Master Aliansi Liu berkata. Master Aliansi akan sering datang ke Liga Surgawi untuk memberikan petunjuk dalam pertempuran. Apakah itu benar? Luan sedikit terkejut. Dia ingat Liu Yi telah menyebutkan ini sebelumnya. Itu benar. Namun, saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama dua hari terakhir dan tidak bermalas-malasan. Karena Anda menyebutkannya, saya akan memeriksanya nanti. Baiklah, Suhe sangat senang dan segera berkata, kalau begitu saya akan mengumpulkan semua orang dan dengan hormat menyambut ketua Aliansi. Suhe pergi, dan Luan tersenyum tak berdaya. Dari segi kekuatan, Suhe jauh lebih kuat darinya dan telah mencapai puncak alam surga. Ada banyak pakar di Celestial League juga. Jika dia pergi, dia tidak akan bisa mengajar banyak. Paling-paling, dia bisa mengajarkan beberapa keterampilan pertarungan jarak dekat. Luan tidak berhenti dan langsung terbang ke tengah gedung. Untuk tempat seperti Markas Besar Aliansi Tiga Partai, tingkat kekuatan terendah adalah Guru Surgawi tingkat 6. Oleh karena itu, gaya arsitekturnya mirip dengan kota Danau Ungu milik Beauty Yang. Bagian dalam bangunan memiliki pintu yang mengarah ke dalam, sedangkan bagian tepi bangunan juga memiliki pintu yang mengarah ke luar. Seseorang bisa masuk langsung dari udara. Segera, Luan tiba di luar kamar Yunbing. Pintu kamar ditutup. Luan dengan lembut mengetuk pintu dan berkata, Nona Yun, saya Luan. Begitu suara Luan turun, suara lembut datang dari dalam. Kemudian, pintu terbuka, dan Yunbing berdiri di depan Luan. Cantik. Meskipun luka di tubuh Yunbing dan lautan kesadaran telah disembuhkan dua hari yang lalu, kekosongan di tubuh dan lautan kesadarannya membutuhkan waktu untuk pulih, sehingga kulitnya tidak bagus. Tapi sekarang, Yunbing telah pulih sepenuhnya. Dengan lebih banyak warna di wajahnya, dia terlihat semakin cantik. Dia memberikan perasaan menawan. Pesona ini tidak mempesona. Rasanya seperti ditutupi lapisan kain kasa, membuat orang merasa sangat nyaman. Salam, ketua aliansi, kata Yunbing pada Luan sambil membungkuk dalam-dalam. Yunbing membungkuk dalam-dalam. Etiket ini sangat berbeda dengan peradaban Sengoku. Tubuhnya hampir setengah diturunkan. Dalam peradaban Sengoku, bahkan Guru Surgawi tingkat 1 tidak perlu membungkuk terlalu dalam ketika bertemu dengan Guru Surgawi tingkat 9. Ketika Luan melihat ini, dia berkata, Nona Yun, kamu tidak perlu melakukan ini. Karena kamu telah bergabung dengan Liga Surgawi, kamu harus mengikuti peraturannya. Ya, jawab Yunbing lembut. Dia berbalik ke samping dan membiarkan Luan memasuki ruangan. Setelah Luan memasuki ruangan, Yunbing menutup pintu dan mengikutinya masuk. Namun, dia tampak sedikit pendiam saat mengikuti di belakang Luan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Luan duduk. Ketika Yunbing melihat ini, dia ingin menuangkan T untuk Luan, tapi Luan menghentikannya dan menyuruhnya duduk juga. Mereka berdua duduk di kursi. Yunbing tidak berani menatap Luan, tapi dia juga tidak berani untuk tidak menatap Luan. Dia hanya bisa melihat Luan dengan separuh kepalanya menunduk. Dia memperhatikan bahwa Luan sedang mengukurnya dan bertanya, bolehkah saya bertanya berapa umur Nona Yun? Yunbing sedikit terkejut dan tersipu. Dia segera menjawab, Master Aliansi, tahun ini saya berusia 33 tahun. Ketika Luan mendengar ini, dia sedikit mengangguk. Ini mirip dengan dugaannya. Dia berkata, memiliki kekuatan seperti itu di usia 33 tahun, bakat Nona Yun sangat tinggi. Saya khawatir semua orang di Liga Surgawi akan malu. Luan tidak salah. Dilihat dari auranya, kekuatan Yunbing lebih tinggi darinya. Apalagi jumlahnya jauh lebih tinggi. Dia berada di atas rata-rata. Jika dia bertarung dengan Yunbing, kemungkinan dia menang sangat rendah. Namun, dia ada sesuatu yang harus dilakukan dan tidak akan menundanya. Dia berkata langsung, bagaimana kalau saya memeriksa luka Nona Yun untuk melihat apakah Anda sudah pulih? Yunbing sedikit terkejut dan wajahnya menjadi semakin merah. Untungnya, tubuhnya baru saja pulih dan wajahnya sudah kemerahan, sehingga dia tidak terlihat terlalu mencolok. Namun, dia tidak menolak. Sebaliknya, dia bertanya dengan lembut, haruskah aku duduk di sini atau berbaring di tempat tidur? Ketika Luan mendengar ini, dia tertegun dan berkata, duduk saja di sini. Yunbing tidak bergerak setelah mendengar ini. Luan bangkit dan berjalan ke arah Yunbing. Yunbing secara naluriah menutup matanya dan menghadap Luan yang berdiri di depannya. Luan menatap Yunbing dan sedikit mengernyit. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan gelap satu kaki dari kepala Yunbing. Bas! Segera, Yunbing merasa laut kesadarannya telah terputus. Persepsinya terhadap dunia luar direduksi ke tingkat rendah, seolah-olah dia berada dalam kondisi setengah sadar. Kekuatan gelap mengalir ke lautan kesadarannya dan menyatu dengan rasa ilahinya. Tidak hanya itu, sebagian dari kekuatan gelap bahkan menemukan sumber laut kesadarannya dan berdiri di depan pintu yang menuju ke sumber laut kesadarannya. Kekuatan gelap tidak berhenti. Gumpalan kekuatan gelap dengan paksa melewati pintu lautan kesadaran dan memasuki sumber lautan kesadarannya. Kekuatan gelap menyatu dengan rasa ilahi di lautan kesadaran dan bahkan muncul sebelum sumber rasa ilahi. Kekuatan gelap berhenti di depan sumber Divine Sense. Sumber Divine Sense Yunbing menutup matanya dan berdiri dengan tenang di tengah lautan kesadaran. Namun, Luan tidak berhenti. Dia segera menggunakan kekuatan gelap untuk menyelimuti sumber Divine Sense. Sama seperti bagaimana dia memperlakukan Lonemun. Namun, ketika dia merawat Lonemun, kekuatan gelap Luan telah meresap ke dalam sumber Divine Sense-nya dan sepenuhnya merasakan tubuh Lonemun. Namun, ini melanggar batas etiket, jadi Luan tidak melakukan itu pada Yunbing. Dia hanya menggunakan kekuatan gelap untuk menyelimuti sumber Divine Sense-nya. Sampai saat ini, tidak peduli apakah itu indera ilahi di lautan kesadaran Yunbing, sumber rasa ilahi di lautan kesadaran, energi yang diserap dari sumber rasa ilahi di lautan kesadaran, atau bahkan lapisan permukaan alam ilahi. Sumber indera, tidak ada masalah. Ini pada dasarnya berarti tidak ada masalah di dalam sumber Divine Sense Yunbing. Kalau tidak, jika ada masalah di dalam sumber Divine Sense-nya, itu pasti akan mempengaruhi mereka berempat. Tidak ada yang mutlak. Luan tidak berani memberikan jaminan apapun. Namun menurutnya, kemungkinan sumber Divine Sense Yunbing bermasalah sangat kecil. Dia tidak bisa mencemari kepolosan seorang wanita hanya karena sedikit kecurigaan. Oleh karena itu, dia menarik kekuatan gelap dari lautan kesadaran Yunbing. Selama proses tersebut, Luan juga merasakan kekuatan kematian dalam darah di kepala Yunbing, atau kekuatan khusus lainnya. Namun, untuk memastikan tidak ada yang terlewat, Luan menggunakan kekuatan gelap untuk memasuki tubuh Yunbing dari atas tulang selangkanya dan menyelimuti hatinya. Luan langsung merasakan darah di hati Yunbing. Jika tidak ada masalah di sini, maka tidak akan ada masalah lagi. Fakta membuktikan tidak ada masalah dengan darah Yunbing di hatinya. Tidak ada kekuatan kematian. Dia bukan anggota Rasroh dan bahkan belum mengembangkan kekuatan kematian. Jika tidak, seseorang yang berkultivasi dengan batu bulan merah di gunung berdarah tidak akan sebersih itu, bahkan jika mereka menghilangkan kekuatan kematian terlebih dahulu. Tidak ada atribut kematian dalam define sense miliknya, yang berarti atribut tersebut tidak dapat dikendalikan. Ini berarti Yunbing setidaknya bersih dalam hal kekuatan kematian. Namun, Luan memandang Yunbing yang matanya terpejam di depannya. Entah kenapa, meski istrinya merasa tidak ada yang salah dengan wanita ini, dia selalu merasa wanita ini tidak sederhana. Namun, sebelum dia memiliki bukti apapun, dia tidak akan dengan santai berspekulasi dan memfitnah ketidak bersalahannya. Luan percaya pada penilaian istrinya, tapi dia juga percaya pada intuisinya sendiri. Sepertinya dia hanya bisa lebih memperhatikan wanita ini di masa depan, kalau-kalau terjadi sesuatu pada wanita ini dan membahayakan dia dan keluarganya. Setelah sepenuhnya menarik kekuatan gelap, Luan meletakkan tangannya dan berkata kepada Yunbing, nona Yun telah pulih. Tidak ada masalah. Mendengar perkataan Luan, Yunbing membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih banyak, tuan mudalu. Harus dikatakan bahwa senyuman Yunbing sangat berarti. Itu sangat pendiam dan tidak mencolok. Itu persis sama dengan temperamen anggunnya. Namun, Luan tidak tersenyum, karena kegagalannya dalam menangani hubungan di masa lalu, ia kini sengaja bersikap dingin terhadap wanita baru. Setelah tinggal di sini selama dua hari, saatnya keluar dan mencari udara segar. Luan memandang Yunbing dan berkata, sebentar lagi, saya akan pergi ke Celestial Union untuk memberikan petunjuk dan bertukar petunjuk. Nona Yun, apakah Anda ingin ikut dengan saya untuk melihatnya? Mata indah Yunbing langsung berbinar saat mendengar ini. Dia dengan gembira dan anggun berkata, oke. 3626. Di luar aliansi tripartit, di dataran luas yang membentang sejauh mata memandang. Pasukan perlu dilatih, bahkan jika semua prajuritnya adalah guru surgawi tingkat sembilan. Setiap orang harus sering berdebat dan bahkan bertarung dalam kelompok yang terdiri dari sepuluh orang. Jika ada perdebatan, mereka harus pergi ke laut hampir sepanjang waktu. Itu karena hanya lautan yang memungkinkan semua orang bertarung dengan bebas. Ukuran bintang abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bintang-bintang lain di galaksi. Bahkan jika guru surgawi tingkat sembilan terkuat menyerang lautan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu membalikkan lautan lebih dari 80 ribu kaki. Namun, perdebatan di laut kurang lebih berbahaya. Mereka khawatir akan disergap oleh spirit Rache. Meski kemungkinannya sangat kecil, mereka tidak bisa gegabuh. Untungnya, ada tiga ahli rilem Raja Surgawi, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci Yansing. Mereka dapat membangun banyak bangunan dan ruang di dataran untuk memungkinkan para ahli alam surgawi bertarung tanpa menghancurkan bumi. Namun, ruang seperti itu terbatas, dan mereka hanya bisa melawan satu orang. Mereka tidak bisa bertarung dalam kelompok. Setelah Zuhye meninggalkan gedung, dia segera memanggil semua master surgawi level 9 dari Liga Surgawi untuk menyaksikan pertempuran tersebut, termasuk beberapa master surgawi level 8. Bagaimanapun, Luan akan berbagi banyak teknik dan pengalaman pertarungan jarak dekat, dan ini adalah hal-hal yang dapat dipelajari di level manapun. Karena itu, Yu Yan, yang awalnya tinggal di ruang bawah tanah, juga datang. Dia sudah lama tidak bertemu Luan. Dibandingkan belajar, dia ingin bertemu Luan lebih sering. Luan telah menyelamatkan lebih dari 200 orang dari dunia bawah tanah, dan kekuatan mereka pada dasarnya adalah guru surgawi tingkat 8. Orang-orang ini sudah terbiasa dengan kehidupan di atas tanah, namun mereka tidak melupakan kehidupan mereka di bawah tanah. Sekarang setelah mereka memikirkannya, kehidupan di bawah tanah seperti mimpi buruk. Tidak ada yang perlu dijadikan nostalgia. Mereka bahkan akan terbangun dari mimpinya, takut akan kembali ke jurang yang gelap. Ketika mereka menenangkan diri dan memikirkan tentang kehidupan mereka di dunia bawah tanah, mereka masih tidak mengerti mengapa mereka harus hidup di dunia bawah tanah karena mereka semua adalah manusia. Terlebih lagi, kemungkinan besar dunia bawah tanah tingkat keempat telah sepenuhnya ditelan oleh energi kematian, dan masih melonjak ke atas. Kapan energi kematian akan melonjak ke dunia bawah tanah tingkat pertama? Ketika tingkat pertama diisi dengan energi kematian dalam jumlah besar, akankah energi kematian tersebut dengan kuat menembus permukaan bumi dan menelan bumi? Liu Yi memerintahkan agar tidak seorangpun yang keluar dari dunia bawah tanah diizinkan untuk menceritakan kehidupan mereka di dunia bawah tanah kepada siapapun, termasuk satu sama lain. Kalau tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Sebenarnya, Liu Yi telah mengeksekusi empat orang karena hal ini. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, jadi berita tentang dunia bawah tanah tidak menyebar. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Berita ini sepertinya telah ditutup-tutupi dan dilupakan, namun nyatanya, Sengoku, Klan Yan Xing, dan keluarga Lu belum melupakannya. Luan sering memikirkan hal-hal yang dia pedulikan, dan dunia bawah tanah adalah salah satunya. Bahkan ada beberapa kali dia ingin memasuki dunia bawah tanah untuk memeriksa situasi, tetapi dia dihentikan oleh Liu Yi. Kerumunan di dataran itu bergerak. Semua orang menunggu kedatangan Luan. Karena tempat ini sangat berbeda dari biasanya, para pembudidaya dan binatang aneh lainnya di dataran sangat penasaran. Satu demi satu, mereka datang untuk bertanya, dan mengetahui bahwa Luan benar-benar datang. Meskipun ranah Luan tidak tinggi, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya adalah sesuatu yang ingin dipelajari semua orang. Karena semakin banyak orang dan binatang aneh mendengar berita tersebut, semakin banyak orang dan binatang aneh berkumpul, menyebabkan jumlah orang bertambah. Mereka bahkan mengepung ruang pertempuran yang didirikan oleh Rasul Suci Klan Yansing. Bahkan, orang-orang dari dua kekuatan lainnya datang. Orang-orang dari Sengoku, orang-orang dari Klan Yansing, Naga, dan banyak binatang aneh semuanya berkumpul di sekitar ruang pertempuran. Semua binatang aneh berubah menjadi manusia untuk menghemat ruang. Saat pertempuran dimulai, banyak orang yang langsung terbang ke angkasa agar lebih banyak orang yang bisa melihat situasi pertempuran. Masa pun tidak perlu menunggu lama. Segera, dua sosok terbang dari jauh. Itu adalah Luan dan Yunbing. Suara mendesing. Luan dan Yunbing mendarat di tanah. Ketika manusia dan binatang aneh melihat pemandangan ini, mereka jelas tercengang. Wanita ini, siapa dia? Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Segera, semua orang menghirup udara. Meskipun mereka belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, semua orang terpesona oleh kecantikannya. Ini, Luan punya kekasih baru. Namun, menurut standar ketujuh putri Klan Lu, wanita ini memang memenuhi syarat untuk masuk Klan Lu. Terlebih lagi, temperamen dan karakter wanita ini berbeda dari ketujuh putri Klan Lu. Bagi Luan, ini memang pengalaman baru. Mengenai kemunculan tiba-tiba seorang wanita cantik di sisi Luan, semua manusia dan binatang aneh terkejut. Namun, mereka tidak terlalu terkejut. Lagipula, di mata mereka, Luan awalnya adalah seorang playboy. Memiliki wanita lain bukanlah masalah besar. Yang lebih mengejutkan mereka adalah, di mana Luan menemukan begitu banyak wanita cantik tiada taraf. Mengapa mereka tidak bertemu satupun dari mereka? Membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan membuat orang marah. Luan, yang datang ke sini, tidak menyangka akan bertemu begitu banyak orang. Sebelum mendarat, dia melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya. Jelas sekali ada kesalahpahaman. Hal ini membuat Luan mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus berkata apa. Luan tidak menyapa orang banyak terlebih dahulu. Sebaliknya, dia berkata langsung kepada Zuhye, senior Zuhye, aku serahkan nona Yun padamu. Suaranya tidak nyaring atau lembut, namun terdengar jelas oleh semua penonton dalam situasi di mana tidak ada satu suara pun yang terdengar. Suara Luan sangat tenang dan bahkan dingin, yang kembali mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka Luan akan bersikap seperti itu dan bahkan menyerahkan wanita itu kepada Zuhye. Semua orang tahu betapa Luan sangat peduli pada tujuh putri klan Lu. Mungkinkah wanita ini tidak ada hubungannya dengan Luan? Setelah mendengar kata-kata Luan, Yun Bing menurut dan mendatangi kerumunan Liga Surgawi. Zuhye juga tidak menyangka bahwa kepala suku akan datang bersama Yun Bing, yang menyebabkan kesalahpahaman seperti itu. Namun, Yun Bing adalah tipe orang yang disukai saat pertama kali bertemu dengannya. Meski cantik, dia tidak agresif. Dia sangat pendiam dan anggun, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Oleh karena itu, banyak orang di Celestial League menyambut baik penambahan Yun Bing, meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengannya. Mengapa ada begitu banyak orang? Luan bertanya dengan cemberut. Ini, Zuhye sedikit tidak berdaya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, mereka mendengar bahwa kepala suku akan datang, jadi mereka semua datang. Jika ketua merasa tidak nyaman, mengapa Anda tidak datang lain hari untuk membimbing mereka? Luan memandang orang-orang dari Liga Surgawi dan menarik napas ringan. Sebenarnya, memiliki begitu banyak orang bukanlah masalah besar. Hanya saja suasana hatinya sedang buruk karena orang salah paham tentang hubungannya dengan Yun Bing, sehingga berdampak pada hal lain. Namun, Luan bukanlah seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Nada suaranya perlahan melembut saat dia berkata, tidak apa-apa. Mari kita mulai. Percakapan Luan dan Zuhye terdengar jelas oleh banyak kultifator tingkat surga dan tingkat normal di dalam dan di luar tingkat surga. Ketika mereka mendengar saran Zuhye agar Luan pergi, hati mereka menegang. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Luan tidak pergi, mereka menghela nafas lega. Kalau tidak, jika Luan tidak menunjukkannya kepada orang luar hari ini, dia tidak akan menunjukkannya kepada orang luar di masa depan. Adapun Luan, dia secara alami tidak punya niat menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, semua orang berpartisipasi dalam perang. Terlepas dari apakah mereka manusia atau makhluk mistis, selama mereka bisa belajar sedikit, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup di medan perang. Karena dimaksudkan sebagai panduan bagi para penggarap alam surgawi, susunan spasial teras bintang menyebar hanya memiliki panjang sekitar 15.000 kaki. Itu cukup bagi manusia untuk bertarung, tapi itu jauh lebih kecil untuk binatang mistis. Namun, bukan berarti binatang mistis tidak bisa bertarung jika mereka bersatu. Bagaimanapun, medan perang kacau, dan ruang seringkali terkompresi. Itu bahkan lebih kecil dari susunan spasial ini. Baiklah, melihat kepala suku tetap tinggal, Suhe juga merasa lega. Ketua selalu sulit dipahami, dan dia tidak tahu kapan dia akan bertemu lagi. Dia segera bertanya, bagaimana ketua ingin membimbing kita. Faktanya, banyak teori pertempuran Luan telah tersebar luas di aliansi tiga arah. Faktanya, teknik bertarung Luan tidaklah tetap. Mereka seperti Yin dan Yang, dan mereka perlu dibedakan dan diperlakukan. Misalnya, dia dapat melepaskan teknik surgawi dengan efek area untuk menargetkan bagian dari medan perang, atau menyerang bagian dari medan perang dengan kekuatan penuh untuk mengubah seluruh medan perang. Dia juga bisa mengontrol jarak dengan lebih akurat dalam pertarungan jarak dekat dan meningkatkan kepekaannya terhadap jarak. Jika dia berbicara tentang teori, pada dasarnya semua orang yang hadir pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan teori, mereka pasti ingin melihat pertarungan sebenarnya dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, Luan merasa jika dia menunjukkan kepada mereka pertarungan sebenarnya, orang-orang ini tidak akan bisa belajar apapun. Ini seperti ketika seorang seniman melukis di tempat, akan sangat sulit bagi orang lain untuk mempelajarinya. Ini karena gaya melukis setiap orang berbeda-beda, dan akan sangat sulit untuk memadukannya. Luan pernah mendengar bahwa ketika ahli melukis memberikan petunjuk kepada orang lain, mereka akan membiarkan orang lain langsung menulis atau melukis untuk menemukan kesalahan dan membantu mereka berkembang. Daripada menunjukkan jawaban yang sempurna, akan lebih baik membantu mengoreksi jawaban yang salah. Karena itu, Luan ingin menggunakan metode ini juga. Siapapun yang ingin mendengarkan petunjuk saya, masuk ke susunan spasial dan bertarung. Luan berkata, setelah pemenang ditentukan, saya akan membicarakan beberapa kekurangan mereka berdua. Dengan cara ini, semua orang akan dapat melihat lebih langsung. 3627. Suara Luan sangat jelas, membuat semua orang yang berkumpul dapat mendengarnya dengan jelas. Semua orang jelas tercengang. Semua orang datang ke sini untuk menyaksikan pertarungan Luan, bukan untuk menyaksikan pertarungan lainnya. Jika orang lain berkelahi, mereka akan melihat banyak perkelahian setiap hari. Mengapa mereka datang ke sini untuk menonton? Suhe juga sangat terkejut, tapi tentu saja dia tidak akan menentang keinginan Luan. Dia segera berkata kepada orang-orang dari aliansi surgawi di belakangnya, Jika ada di antara kalian yang ingin menerima bimbingan, kalian dapat masuk ke dalam barisan sekarang. Hanya orang-orang dari Celestial Alliance yang bisa memasuki barisan. Orang-orang dari kekuatan lain tidak dipertimbangkan. Bahkan ras lain di persatuan hidup dan mati pun sama. Saat ini, aliansi surgawi hanya memiliki 18 ahli alam surgawi yang tersisa. Jumlah ini tidak termasuk Yunbing. Dengan adanya 18 ahli alam surgawi di sini, Suhe tidak dapat bergerak. Tak seorang pun di aliansi surgawi yang bisa menandinginya. Yang lain saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Alasannya sangat sederhana. Biasanya, saat semua orang bertarung, semuanya akan baik-baik saja. Namun, dengan begitu banyak orang dan binatang aneh yang menonton, terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, mereka akan merasa malu. Bahkan jika mereka menang, itu akan tetap sama. Mereka akan membiarkan semua orang melihat kekurangan mereka. Banyak ahli alam surgawi yang sudah sangat tua. Jika mereka memperlihatkan kekurangan mereka kepada orang lain untuk membimbing mereka, mereka tidak akan mampu kehilangan muka. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara, dan adegan itu menemui jalan buntu. Melihat ini, Luan hendak membujuk mereka untuk tidak menganggapnya terlalu serius. Namun, saat dia hendak berbicara, seseorang tiba-tiba angkat bicara. Aku. Suaranya sangat dingin dan enak didengar. Itu seperti mata air es yang meresap ke dalam jantung dan limpa. Segera, semua orang melihat ke arah orang yang berbicara. Orang yang berbicara tidak lain adalah Litang, yang dikenal sebagai bulan dingin di bunga. Litang keluar dari kerumunan dan bertanya pada Luan, bolehkah? Tentu saja. Melihat Litang, Luan tersenyum dan berkata, tolong. Litang mengangguk ringan dan terbang ke formasi setinggi 15.000 Zhang, menunggu lawannya tiba. Semua orang mengetahui kekuatan Litang dengan sangat baik. Dia berada di bawah rata-rata. Faktanya, bakat Litang tidaklah rendah. Faktanya, angkanya sangat tinggi. Namun, usianya masih sangat mudah dibandingkan dengan umur 2000 tahun seorang ahli alam surgawi. Dia tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi. Ranahnya saat ini sangat mirip dengan Luan, dan karena penampilannya, itu berarti kekuatan lawannya harus sama dengan miliknya. Kalau tidak, tidak ada gunanya bertukar petunjuk. Segera, karena standar kekuatan, kandidat berikut dipersempit menjadi empat orang, karena hanya ada empat orang di tingkat surga yang kekuatannya tidak jauh dari Litang. Yang lain memandang mereka berempat, dan mereka berempat saling memandang. Keempat orang yang diawasi penonton tidak ragu-ragu lagi. Segera, salah satu dari mereka berbicara lebih dulu, saya bersedia bertarung dengan pemimpin Sekteli. Suhe melihat orang ini dan kemudian ke Master Aliansi. Faktanya, Luan tidak mengenal semua orang di Liga Surgawi. Sebaliknya, dia hanya mengenal sedikit orang. Dia tidak tahu seberapa kuat orang ini atau metode apa yang dia miliki, tapi menilai dari auranya, dia memang mirip dengan Litang, jadi dia mengangkat tangannya dan berkata, tolong. Iya, ketua aliansi. Pria itu menangkupkan tangannya dan segera terbang menuju formasi susunan, dengan cepat memasukinya. Segera setelah formasi ditutup, cahaya biru menyelimuti suatu area, membentuk sebuah kubus dengan panjang 15 ribu kaki. Cahaya birunya transparan, memungkinkan orang di luar melihat ke dalam dengan jelas. Kedua sisi pertempuran sudah berada pada posisinya dalam formasi susunan. Meski keduanya tidak terlalu kuat, mereka tetaplah pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Bahkan jika Luan tidak bertarung secara pribadi, orang-orang yang menonton dari segala arah tidak pergi. Meskipun pertarungan antara mereka berdua tidak layak untuk diperhatikan, mereka tetap ingin mendengar bimbingan Luan. Selama pertempuran, mereka juga akan mencoba menemukan kelemahan dan masalah untuk melihat apakah sama dengan kelemahan Luan. Suara mendesing. Di luar susunan spasial, banyak orang dan binatang aneh yang telah berubah menjadi manusia naik ke udara. Pembangkit tenaga listrik tingkat surga secara alami berdiri di tepi formasi susunan spasial, hanya beberapa ratus kaki jauhnya. Pembangkit tenaga listrik tingkat normal berdiri di belakang pembangkit tenaga listrik tingkat surga dan hanya bisa menonton dari jauh. Lagipula, mereka tidak bisa melihat pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tingkat surga sama sekali. Kecuali Luan membiarkan pembangkit tenaga listrik tingkat normal berdebat, mereka tidak akan bisa mempelajari apapun dan hanya bisa ikut bersenang-senang. Tentu saja, ikut bersenang-senang juga sangat menarik, terutama saat itu adalah pertarungan antara pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Luan tidak terbang ke udara, tetapi berdiri di tanah, tepat di luar tepi biru, kurang dari 10 kaki jauhnya. Di matanya, dua orang dalam formasi susunan sudah berdiri, masing-masing di kedua ujung formasi susunan spasial, yang berjarak sekitar 15.000 kaki jauhnya. Awalnya, pembangkit tenaga listrik Heaven Tier tidak akan mengontrol jarak awal sejauh ini. Itu pasti berada dalam jarak 10.000 kaki, atau bahkan 60.000 kaki. Namun karena perang galaksi, sebagian besar pertempuran dilakukan dari jauh. Mempertimbangkan situasi sebenarnya, setiap orang pertama-tama akan menarik jarak terjauh. Weng! Sebuah cahaya menyala di tangan kanan Li Tang, dan seketika, sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang itu sangat terang dan menyelaukan di bawah cahaya, tapi memancarkan rasa dingin tertentu. Li Tang segera menggunakan pedang, menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan pertempuran dan ingin menggunakan lebih banyak kekuatan untuk bertarung. Meski tatapan mata lawannya menjadi serius, ia justru melepaskan beban psikologisnya. Karena orang ini juga ingin bertarung dengan seluruh kekuatannya, tetapi menghadapi Li Tang, dia tidak bisa mengeluarkan senjatanya terlebih dahulu. Dia hanya bisa menunggu Li Tang menggunakan senjatanya sebelum dia bisa menyerang. Maka orang tersebut segera mengerahkan senjatanya yaitu pedang ganda. Secara umum, pedang ganda sangat pendek, tetapi pedang ganda orang ini benar-benar seperti pedang biasa. Dan kedua pedang ini terlihat sangat berat karena pedang tersebut sangat tebal, dan totem khusus diukir di kedua sisi pedang tersebut. Di Liga Surgawi, kecuali Li Tang, semua orang berasal dari ras manusia 10 ribu tahun yang lalu, yang berarti bahwa setiap ras terutama mengembangkan keterampilan tempur. Bahkan ras yang kuat dan unik seperti ras futeng akan menggunakan banyak teknik pertarungan saat mereka mengeksekusi tekniknya. Dan keterampilan tempur yang dikembangkan orang ini adalah keterampilan tempur pedang ganda. Meskipun Luan tidak mengenal orang ini dengan baik, Li Tang sangat mengenalnya. Dia telah berada di Liga Surgawi selama beberapa bulan, dan dia telah bertarung dengan banyak orang dan melihat semua orang bertarung. Li Tang tahu bahwa orang ini kuat, jadi dia tidak boleh gegabuh. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, kedua orang itu menyerang pada saat yang sama, dan bergegas menuju satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Ah! Lawannya segera mengeluarkan raungan yang sangat keras, dan di saat yang sama, pedang ganda di tangannya bersinar terang. Totem pada pedang ganda tampak hidup, bergerak pada pedang. Dan setelah totem pada pedang ganda diaktifkan, kekuatan orang tersebut melonjak lagi, seolah-olah dia terintegrasi dengan senjatanya, mengubah dirinya menjadi tubuh penyerang yang sangat kuat. Menggunakan dirinya sebagai senjata untuk menyerang. Orang itu maju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan jelas menggunakan momentum ke depan untuk mengumpulkan momentum dan momentum. Li Tang, sebaliknya, tidak menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, ketika dia melihat pihak lain menyerang ke depan dengan ceroboh, dia segera mengeluarkan raungan rendah, telapak tangan kirinya menghantam ke depan. Bas! Dalam sekejap, sekuntum bunga dengan diameter lebih dari tiga ribu kaki muncul di barisan dan mekar dengan cepat. Benang sari bagian dalam naik dengan cepat, dan kelopak bunga di sekitarnya menyapu ke segala arah seperti gelombang. Dan di saat yang sama saat bunga itu mekar, udara dingin juga menyebar ke dalam barisan dan mengalir ke arah orang tersebut. Bunga mekar besar di depannya telah menutupi seluruh Li Tang dari pandangan orang itu. Bahkan aura bunganya menutupi seluruh aura Li Tang, sehingga orang tersebut tidak dapat merasakan keberadaan Li Tang sama sekali. Sekte Hua Yue, Roda Nasib Li Tang, Hua Yue. Sama seperti Li Tang yang memahami kekuatan orang ini, orang ini juga memahami kekuatan Hua Yue. Hua Yue memiliki empat kemampuan. Yang pertama adalah ketangguhannya yang kuat dan kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa, yang dapat membentuk metode pengendalian yang kuat. Yang kedua adalah Hua Yue sangat kuat, dan ketahanannya terhadap serangan sangat kuat. Yang ketiga adalah aura yang dikeluarkan oleh Hua Yue memiliki tingkat toksisitas tertentu, yang dapat membuat orang merasakan kekuatannya perlahan-lahan menghilang. Poin keempat dan terpenting adalah Hua Yue memiliki kemampuan serangan Divine Sense pada tingkat tertentu, yang juga terkait dengan aura yang dikeluarkan oleh Hua Yue. Tapi bukan hanya auranya, Hua Yue memiliki kemampuan untuk secara aktif melepaskan serangan Divine Sense. Dengan kata lain, saat melawan Hua Yue, pertama-tama seseorang harus menghindari serangan Divine Sense, dan kemudian menghindari keracunan. Karena itu, orang ini menutupi seluruh tubuhnya dengan ki, tidak memberikan kesempatan pada kekuatan yang dilepaskan oleh Hua Yue untuk menyentuh tubuhnya. 3628 Suara mendesing Kelopak bunga yang menghadap orang ini mengembang dengan cepat dan menyapu seperti gelombang, seolah-olah akan menelan orang tersebut. Pada saat yang sama, benang sari juga menjulur dengan cepat ke arah orang tersebut, seolah-olah akan mengikat dan memotong orang tersebut. Benang sari ini tidak berbentuk silinder. Tepinya mengelilingi seperti senjata. Situasi menjadi sangat berbahaya dalam sekejap. Namun, saat lawan melihat kelopak dan benang sari besar mendekat, dia tidak gugup. Tidak peduli seberapa keras dan tangguhnya, elemen utama dari Flower Moon adalah elemen kayu. Walaupun masih banyak unsur lain pada bunga ini, namun selama unsur utamanya adalah unsur kayu, maka tidak akan terlalu kuat. Kekuatan mengatasi segalanya. Sosok orang ini tiba-tiba memainkan alat musik tersebut, dan sosok yang bergegas itu justru berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah ronde pertama, lengan kanannya menarik pedang lebarnya dan menebasnya secara horizontal. Hanya suara keras yang terdengar, dan segera, pedang Ki yang menakutkan meledak. Ledakan. Aura pedang yang dibentuk oleh Ki Murni benar-benar berbeda dari kekuatan yang dikembangkan oleh Guru Tao. Pedang itu membentuk pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki dan membelah kelopaknya menjadi dua. Itu masih bergerak menuju pusat Flower Moon. Niat orang ini adalah membelah bunga bulan menjadi dua. Flower Moon tidak terlalu sulit. Meskipun pedang ini tidak dapat membelahnya menjadi dua, itu cukup untuk menyebabkan kerusakan serius pada bunga bulan. Flower Moon memang lebih cocok untuk pertarungan jarak jauh atau pertarungan kelompok. Namun, sebagai mantan master sekte dari sekte bulan bunga, Litang tidak akan bergantung pada orang lain. Litang mengetahui kelemahan roda takdir lebih baik dari siapapun. Sekte bunga bulan juga punya cara untuk mengatasi kelemahan roda takdir. Metodenya sederhana, itu pertarungan jarak dekat. Dia akan memblokir kekuatan lawan dan menyerang bersama dengan Flower Moon. Bersenandung Sosok Litang naik ke udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Di saat yang sama, pedangnya menebas secara horizontal. Seperti bulan yang dingin, ujung pedang langsung menuju ujung pedang, bertabrakan dengan pedang ki. Ledakan Aura pedang dan bilah pedang bertabrakan dan keduanya hancur. Aura pedang yang terhalang oleh kelopak bunga tidak dapat menembus pedang Litang. Namun, itu hanya satu tebasan. Orang ini berputar cepat lagi dan menebas pedangnya lagi. Dia langsung menuju pusat bunga bulan dan Litang yang berada di atasnya. Ledakan Aura pedang meledak dengan suara yang keras. Itu sangat kuat. Mata indah Litang menjadi dingin. Dia tidak ragu-ragu menusuk dengan pedangnya. Bersenandung Berbeda dengan Saber Ki, pedang ki ini membentuk dengungan pedang yang kuat. Itu sangat tajam hingga seolah menembus telinga seseorang. Pedang ki berbeda dari Saber Ki. Pedang ki adalah tusukan lurus, dan kekuatannya terkonsentrasi pada satu titik. Secara keseluruhan, pedang Litang tidak sebagus tebasan ke bawah orang ini, tetapi jika itu hanya sedikit kekuatan, itu pasti tidak sebagus pedang ki. Menggunakan sebuah titik untuk memecahkan permukaan, bilahnya akan terbelah menjadi dua dari tengah, dan kekuatannya akan berkurang secara alami. Terlebih lagi, orang ini melaju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan setelah pedang ki menerobos Saber Ki, masih ada kekuatan yang kuat dibaliknya. Sulit bagi orang ini untuk mengelak. Apapun yang dia lakukan, itu akan sangat merepotkan. Luan berdiri di tepi formasi susunan, dengan tenang menyaksikan pemandangan ini. Dia harus mengakui bahwa respon Litang cukup baik. Ledakan. Seperti yang diharapkan, ketika pedang ki menembus pedang ki di tengah, pedang ki yang telah terbelah menjadi dua segera menjadi tidak stabil. Kekuatannya berkurang, dan arahnya berubah. Ia tidak dapat lagi mengenai Litang, dan hanya dapat mengenai sebagian Huayue. Pedang ki langsung menuju ke arah lawan. Jika lawan ingin menghindar, mereka harus melepaskan momentum yang telah mereka kumpulkan. Orang ini tidak mau menyerah, jadi dia hanya bisa menghunus pedangnya lagi dan menebas pedang ki. Ledakan. Pada jarak kurang dari 4 ribu kaki, pedang ki yang dilepaskan dengan paksa menghancurkan pedang ki yang panjangnya 10 ribu kaki. Kekuatan dan dampak yang dihasilkan masih menurunkan kecepatan orang tersebut. Setelah tiga gerakan, jarak antara kedua pihak menjadi kurang dari 10 ribu kaki. Litang berdiri di atas Huayue, dan orang ini telah bergegas ke tepi Huayue. Bahkan saat menghadapi Huayue, orang ini tidak mundur. Dia terus menyerang ke depan, dan segera bergegas ke puncak Huayue. Tubuhnya dengan cepat berputar ke arah Litang. Pertarungan jarak dekat. Di era yang dikuasai oleh empat ras besar, hampir semua orang mengembangkan keterampilan tempur. Meskipun skill tempur bisa digunakan untuk pertarungan jarak jauh, intinya pasti pertarungan jarak dekat. Pertarungan jarak jauh akan menghabiskan lebih banyak energi, dan itu jauh lebih tidak praktis dibandingkan pertarungan jarak dekat. Namun, Litang bersedia melawan orang ini dalam pertarungan jarak dekat. Ini bukan karena Litang ceroboh, dan juga bukan karena dia ingin melatih kemampuan pertarungan jarak dekat. Dia bisa berpikir seperti ini secara normal, tapi dengan begitu banyak orang yang menonton dan Luan yang menonton, mereka berdua hanya punya satu tujuan, untuk menang. Litang bersedia melawan orang ini dalam pertarungan jarak dekat karena dia ingin membatasi dia di Hua Yue. Dengan begitu, Hua Yue akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuannya. Jarak 10 ribu kaki tertutup dalam sekejap mata. Orang itu segera mengayunkan pedangnya dan menebas bahu Litang. Tebasan ini sangat kuat. Jika benar-benar mengenai, seluruh bahu kiri Litang mungkin akan terpotong. Namun, orang ini sudah menahan diri. Kalau tidak, jika tebasan ini ditujukan ke kepala Litang, Litang akan mati di tempat jika dia tidak bisa memblokirnya. Sparring juga berbahaya. Kalau tidak, itu tidak ada artinya. Kecepatan pedangnya sangat cepat. Litang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghindar. Dia hanya bisa mengelak dan memblokir dengan pedangnya pada saat yang sama untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Ding! Litang berhasil mengelak dan juga membelokkan pedang lawan dari jalur tebasan aslinya ke bawah. Namun, ini hanya satu tebasan. Tebasan lawan lainnya dengan cepat tiba dan langsung mengenai bahu Litang. Hanya satu tebasan saja yang membuat tangan kanan Litang yang memegang pedang itu sedikit mati rasa. Kekuatan lawan bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Untungnya, kendali jaraknya sangat bagus. Dia bersandar ke samping dan mundur pada saat yang sama, dengan cepat menghindari tebasan ini dan mundur ke kanan. Dengan dua tebasan, orang ini memaksa Litang mundur. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Namun, saat orang ini bergerak maju, benang sari bunga bulan tiba-tiba melebar dan bergegas menuju mereka berdua dengan kecepatan tinggi. Dari bawah kaki mereka, dari segala penjuru, benang sari menjulang dengan cepat dan dengan cepat mencapai ketinggian 40 ribu kaki. Tak hanya itu, kelopaknya pun mulai berubah arah dan menutupi ke atas. Seluruh bunga bulan tampak tumbuh kembali dan menjadi lebih besar dari 30 ribu kaki. Melihat ini, orang tersebut mengerutkan kening. Namun, dia segera menatap Litang yang sedang mundur di depannya. Menurutnya, meskipun keterampilan surga terlihat sangat kuat dan jangkauan kekuatan yang dilepaskan sangat besar, akar dari segalanya tetaplah guru tahu. Selama dia bisa dengan cepat mengalahkan Litang, roda takdir secara alami akan hancur. Oleh karena itu, orang ini memilih untuk tidak diganggu oleh bunga bulan. Sebaliknya, dia bergegas menuju Litang dengan kecepatan penuh. Litang kaget melihat ini. Mengontrol bunga bulan akan mengerahkan sejumlah besar kekuatan di tubuhnya. Ini akan mengurangi kemampuan bertarung jarak dekatnya, termasuk kecepatan dan kekuatannya. Namun, karena orang ini tidak ingin mengalihkan kekuatannya untuk menghadapi bunga bulan, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menggunakan kekuatan penuh roda takdir. Itu hanya masalah waktu. Orang ini memilih untuk bertarung dengan cara yang sangat putus asa, yang berarti pertarungan tersebut mungkin akan berakhir dalam waktu singkat. Entah Litang, yang mengendalikan bunga bulan, tidak akan mampu menahan serangan sengit jarak dekat orang ini, atau Litang akan mampu menahan serangan kuat dan orang ini akan ditempatkan di bawah kekuatan penuh bunga bulan. Karena orang ini memilih untuk melawan, dia tidak akan menahan diri. Totem di kedua sisi pedangnya meraung. Di saat yang sama, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Totem pada pedang itu tampak hidup dan terkelupas dari pedangnya. Ada dua totem pada satu pedang. Dua pedang berarti ada empat totem. Totem ini sepenuhnya dikendalikan oleh sekteki orang ini. Namun, kontrol ini tidak sebanding dengan staff sihir peri. Ini karena staff sihir peri dapat dikendalikan dari jarak jauh. Namun keempat totem ini hanya bisa dikendalikan dalam jarak yang sangat dekat dan dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kekuatan lawan. Keempat totem itu tidak besar. Masing-masing panjangnya hanya sekitar dua kaki. Namun, di bawah kendali sekteki orang ini, bentuknya terus berubah. Suatu saat, keduanya melengkung dan bertautan membentuk cincin, seperti roda emas yang tajam. Saat berikutnya, mereka lurus dan penuh duri tajam, seperti senjata tersembunyi yang mengerikan. Keempat totem ini bahkan bisa digabungkan berpasangan untuk membentuk kekuatan yang lebih kuat, membentuk berbagai bentuk. Itu seperti rantai yang mengikat anggota tubuh dan leher Litang, seolah-olah akan mengunci anggota tubuh Litang. Litang mengendalikan bunga bulan sambil menggunakan pedangnya untuk melawan totem ini. Ia pun berusaha menjauh dari lawannya. Dia memaksa dirinya untuk tetap membuka matanya. Di bawah serangan yang menyilaukan, tidak peduli seberapa besar tekanan yang dia alami, dia tidak menutup matanya atau bahkan menyipitkan mata. Dia telah mendorong kemampuan penglihatan dan jarak dekatnya hingga batasnya. Benang Sari dengan cepat naik ke ketinggian yang sama dengan mereka berdua. Selama Benang Sari bisa membungkus keduanya, Litang yakin dia bisa menggunakan teknik rahasia bulan bunga untuk melepaskan serangan rasa ilahi yang kuat dan secara paksa menghentikan lawannya untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Dia bahkan mungkin bisa mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Namun, lawannya tidak akan membiarkan Litang mendapatkan apa yang diinginkannya dengan mudah. Hah! Orang itu meraung dengan marah. Ki-nya meledak. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya dan menebas. Salah satu totem yang didorong kembali oleh pedang Litang. Ding! Totem, yang awalnya membutuhkan sejumlah besar sekte Ki untuk dikendalikan, segera memperoleh kekuatan besar setelah ditebas oleh pedang dan langsung menuju ke bahu Litang. Litang, yang berada begitu dekat, sudah bertarung melawan totem lain dengan pedangnya. Tidak mungkin dia bisa memblokirnya. Bang! Darah langsung berceceran di langit. 3629 Darah berceceran di udara, menyebabkan tubuh Litang bergetar hebat. Totem yang terkena pedang mengenai bahu Kiri Litang. Tidak hanya itu, kekuatan totemnya begitu kuat hingga langsung menembus bahu Kiri Litang. Ia keluar dari belakang dan meninggalkan luka 2 inci di bahu Kiri Litang. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini menghirup udara dingin, dan bahkan alis mereka langsung berkerut. Sudah berakhir. Meskipun cedera seperti itu tidak terlalu serius bagi guru surgawi tingkat 9, dan Litang adalah guru surgawi dengan atribut kayu dan bahkan dapat menyembuhkan dirinya sendiri dalam pertempuran, pertempuran tersebut sebenarnya telah berakhir. Menggunakan pedang untuk memukul totem dan membuatnya segera mengubah arah untuk menyerang Litang jelas bukan gerakan acak, tapi kontrol pedang yang kuat. Menyerang bahu Kiri jelas dilakukan dengan sengaja, karena ini adalah pertarungan, bukan pertarungan sampai mati. Jika mereka benar-benar menghadapi musuh, arah serangannya bukanlah bahu Kiri, tetapi kepala atau jantung, dan Litang masih tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Jika kepalanya terkena, dia akan mati di tempat, bahkan tidak mampu menghancurkan dirinya sendiri. Jika jantungnya terkena, kecuali ada orang dari Sengoku di sekitarnya, kematian hanyalah masalah waktu. Ledakan Benang sari yang tumbuh berhenti dengan cepat, begitu pula kelopak bunga yang tumbuh. Litang tidak menggunakan flower moon lagi, dan lawannya tidak menyerang lagi. Keduanya langsung berhenti di udara. Ini memang sudah berakhir. Litang bukanlah seseorang yang tidak bisa menerima kekalahan. Dia tahu bahwa ada banyak orang di alam surgawi yang tergabung dalam aliansi tiga arah. Kekuatannya tidak tinggi, bahkan tidak sedang, dan wajar jika dia kalah. Hanya saja kalah dari seseorang yang levelnya sama membuatnya merasa sedikit berat. Setelah lawannya meletakkan senjatanya, dia berkata kepada Litang, biarkan aku menang. Litang juga memberi hormat, dan keduanya segera terbang keluar dari matriks luar angkasa, kembali ke posisi semula dan mendatangi Luan. Orang-orang dari Sengoku terbang keluar dari kerumunan dan datang ke sisi Luan, mengangkat tangan untuk menyembuhkan Litang. Cedera seperti itu tidak serius, dan akan sembuh dengan cepat. Dia tersesat. Orang-orang di langit dan segala arah yang menyaksikan pertempuran itu tidak bergerak, tetapi berdiri di tempat dan menyaksikan pemandangan itu. Sejujurnya, sebelum pertempuran dimulai, mereka tidak menyangka pertempuran akan berakhir secepat itu. Dari awal hingga akhir, tidak lebih dari 20 gerakan. Waktu pertempuran seperti itu terlalu cepat untuk alam surgawi. Kecepatan tempur seperti ini hanya bisa dilihat dalam pertarungan jarak dekat. Faktanya, semua orang di tiga aliansi tahu bahwa anggota Liga Surgawi di Liga Hidup dan Mati bukanlah Guru Surgawi. Sebaliknya, mereka berasal dari ras sebelum era kuno ke-8. Mereka menggunakan ki dan ahli dalam teknik pertempuran. Namun, dalam kedua pertempuran tersebut, Liga Surgawi telah membentuk timnya sendiri. Tidak banyak orang dari dua kekuatan lainnya yang pernah melihat Liga Surgawi beraksi dengan mata kepala mereka sendiri. Kali ini, Liga Surgawi telah menghancurkan pemahaman mereka sepenuhnya. Mereka berpikir bahwa Guru Surgawi memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada budidaya kikuno, tetapi mereka tidak mengharapkan hasil ini. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang berani melawan kemampuan pertarungan jarak dekat orang ini. Namun, yang lebih penting adalah penjelasan Luan. Selama pertukaran pukulan singkat, mereka hanya merasa bahwa pilihan Litang bermasalah. Dia seharusnya tidak mengambil risiko untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan lawannya secepat itu. Sebaliknya, dia seharusnya menghindari pukulan terberat dari serangan itu dan mencoba yang terbaik untuk menghabiskan kilawannya dengan terlibat dalam pertarungan jarak jauh. Kemudian, dia akan melihat situasinya dan memutuskan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ini adalah gaya bertarung dasar dari semua Guru Surgawi jarak jauh. Meskipun kemampuan bertarung jarak dekat Litang tidak lemah, dia seharusnya tidak bertarung seperti ini. Jadi, sudut pandang unik apa yang bisa diberikan Luan? Luan tidak membuang waktu dan berbicara saat Litang masih dirawat. Dia memandang Litang, yang kalah dalam pertempuran, dan berkata setelah berpikir beberapa saat, saya sarankan Anda mengembangkan lebih banyak teknik surgawi tipe pedang dalam jarak 4.000 kaki. Suara Luan tidak lembut. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu dapat mendengarnya dengan jelas. Lagi pula, dia tidak berbicara dengan Litang sendirian, tetapi dengan semua orang. Namun, ketika semua orang mendengar kata-kata Luan, mereka jelas tercengang. Apa maksudnya? Semua orang bingung, dan Litang juga bingung. Dia memandang Luan dengan matanya yang indah. Saya pikir kemampuan kontrol Anda adalah keuntungan Anda. Anda juga menggunakan pedang, jadi teknik pedang surgawi dalam jarak 3.000 hingga 4.000 kaki akan memaksimalkan keuntungan Anda. Luan berkata dengan serius, kamu tidak harus melawan lawanmu dalam pertarungan jarak dekat. Bagi seorang Celestial, 3.000 hingga 4.000 kaki juga sangat dekat. Itu cukup untuk melibatkan lawanmu. Litang sedikit bingung, tapi dia masih menganggup dan menerima saran Luan. Faktanya, di depan banyak orang, dan orang yang memberi petunjuk adalah Litang, Luan tidak menjelaskan alasannya, hanya hasilnya. Itu sebabnya semua orang bingung. Faktanya, alasan Luan memberikan saran ini bukan hanya karena kemampuan kontrol Litang yang kuat, tetapi juga karena kemampuan pertarungan jarak dekatnya yang lemah. Jika itu adalah Luan, serangan orang ini tidak hanya tidak efektif, tetapi keempat totem juga akan menjadi kelemahan fatal lawan. Namun, Luan tidak bisa menggunakan kemampuan pertarungan jarak dekat miliknya sebagai standar bagi orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Dia tidak bisa memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Sebaliknya, ia memberikan saran berdasarkan karakteristik lawan. Bakat Litang dalam mengendalikan memang sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mempelajari kemampuan spasial. Terlebih lagi, Luan tidak menganggap pilihan Litang untuk melawan-lawannya sejak awal adalah salah. Hanya saja caranya salah. Jika Litang benar-benar bisa menguasai teknik surgawi tipe pedang dalam jarak 4.000 kaki menurut metodenya, hasilnya akan sangat berbeda. Setelah itu, Luan melihat lawan Litang. Adegan ini sekali lagi membuat semua orang terkejut. Itu benar, Luan tidak hanya memberikan nasihat kepada yang kalah, tetapi juga kepada kedua belah pihak. Saranku padamu adalah, gabungkan gerakan nyata dan tipuan. Jangan gunakan semua gerakanmu yang sebenarnya. Jika tidak, jika lawanmu berasal dari rasroh, kemungkinan besar mereka akan menemukan kelemahanmu. Luan jauh lebih lugas dalam hal laki-laki. Dia berkata, juga, totem adalah kentunganmu dalam menang, tapi totem juga bisa menjadi bebanmu. Saya menyarankan bahwa sebelum totem anda melukai lawan, anda harus menjaga jarak setidaknya tujuh kaki darinya. Selama kamu bisa melakukan kontak dengan bagian depan senjatamu, itu sudah cukup untuk menekan lawan. Ini adalah pendapat jujur Luan. Orang ini terlalu dekat dengan Litang dalam pertempuran tadi. Jarak mereka begitu dekat sehingga senjata mereka bisa langsung memotong tubuhnya. Pada jarak ini, seseorang tidak akan dapat memanfaatkan sepenuhnya keunggulan totemnya, dan itu juga akan membahayakan dirinya sendiri. Mendengar perkataan Luan, orang ini berpikir sejenak, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, ya, saya mengerti. Luan sedikit mengangguk. Faktanya, dia tidak tahu apakah mereka berdua akan mengerti maksudnya. Namun, di depan banyak orang, dia tidak bisa terlalu belak-belakan. Setelah menerima nasihatnya, mereka berdua pergi. Saat ini, dataran itu benar-benar sunyi, dan semakin banyak orang yang menonton. Meskipun semua orang bingung dengan perkataan Luan, mereka tidak menganggap Luan tidak kompeten atau sengaja membuat bingung, jadi mereka terus memikirkan apa yang dikatakan Luan. Namun, Luan tidak ingin pertempuran itu berhenti. Kalau tidak, itu akan membuang banyak waktu. Dia menatap orang-orang di langit dan berkata, jika ada orang lain yang ingin bertarung, masuk saja ke dalam formasi. Karena seseorang sudah memulai, dan sudah ada pemenangnya, yang lain tentu saja tidak ragu-ragu. Bahkan Litang yang seorang wanita pun tidak takut kalah. Bagaimana mereka bisa peduli dengan reputasi mereka? Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, dua orang terbang ke formasi luar angkasa dari luar dan berdiri di kedua sisi formasi. Kedua orang ini secara alami berasal dari aliansi surgawi. Ada sedikit perbedaan dalam kekuatan, tapi itu tidak besar. Setidaknya, menurut kebutuhan pasukan koalisi Klan Hachiko, mereka tidak cukup kuat untuk meminta bantuan. Jika mereka benar-benar bertemu di medan perang, pihak yang lebih lemah harus bertarung sampai akhir. Dengan perbedaan kekuatan, pertarungan ini tampaknya tidak terlalu menegangkan. Ledakan. Keduanya tidak menunda. Setelah berdiri diam, mereka langsung menyerang dan menyerbu satu sama lain dengan kecepatan penuh. Karena mereka berdua adalah orang yang mengolaki, mereka menggunakan keterampilan tempur. Pertarungannya sebagian besar adalah pertarungan jarak dekat, tetapi keduanya tidak memulai pertarungan jarak dekat. Sebaliknya, mereka menggunakan keterampilan tempur jarak jauh untuk menyerang satu sama lain dengan ganas dalam formasi luar angkasa. Ini juga pertama kalinya banyak guru surgawi dan binatang aneh di luar formasi dengan jelas melihat keterampilan tempur jarak jauh. Dibandingkan dengan variasi heaven arts, sebagian besar keterampilan tempur jarak jauh sangat ganas dan ganas, tetapi jangkauan pelepasannya tidak kalah dengan heaven arts. Keganasan kijauh melampaui imajinasi semua orang. Bahkan banyak penguasa langit bumi di langit mengerutkan kening. Di tepi formasi, Luan dengan serius mengamati pertempuran di dalam formasi. Pada saat ini, banyak aura familiar tiba-tiba muncul, dan Luan harus menoleh untuk melihat ke belakang. Bukan hanya Luan, tapi semua orang yang hadir menoleh untuk melihat. Bahkan pertarungan jarak jauh di dalam formasi berhenti sejenak. Ini karena, petinggi dari aliansi tiga pihak sebenarnya telah datang. 3630 Benar sekali, para petinggi dari aliansi tiga partai semuanya ada di sini. Tiga raja surgawi dari aliansi tiga pihak, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci Yan Sing semuanya ada di sini. Tujuh wanita dari klan Lu semuanya ada di sini, begitu juga para naga dari perkemahan Raja Naga dan banyak lainnya. Mungkin orang lain dapat memilih untuk tidak membungkuh, tetapi mereka harus membungkuh ketika melihat ketiga raja surgawi. Tapi saat semua orang hendak membungkuh, Guru Abadi berbicara lebih dulu. Jangan pedulikan kami, kami di sini hanya untuk menonton pertarungan dan ikut bersenang-senang. Mendengar kata-kata Guru Abadi, semua orang menjadi santai. Kerumunan di langit yang mengelilingi susunan spasial bergerak untuk memberi jalan bagi para pendatang baru untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Bagi Lu An, dibandingkan dengan ketiga raja surgawi, dia secara alami lebih memperhatikan ketujuh wanita itu. Lu An tidak menyangka ketujuh wanita itu akan datang. Bahkan Lonemun, Ratu Ki, dan Raja Beruang Hitam ada di sini. Ia tak menyangka nasihatnya akan berubah menjadi heboh sebesar itu. Dia bukanlah orang yang suka menjadi pusat perhatian, tapi dia juga bukan orang yang pemalu. Ketujuh wanita itu tidak mengganggunya. Mereka hanya berdiri di udara dan menonton. Lu An tersenyum pada ketujuh wanita itu dari jauh. Setelah memberi mereka sinyal dengan matanya, dia melihat ke dalam susunan spasial lagi. Dalam susunan spasial, dua orang yang berhenti bertarung segera saling memandang. Kedatangan toko inti yang tiba-tiba langsung meningkatkan tekanan pada keduanya. Dia hanya ingin berdebat, tetapi tekanan membuatnya semakin ingin menang. Karena itu, pertarungan keduanya akan menjadi lebih serius dan sengit dari sebelumnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara keras terus menerus terdengar di barisan. Karena ingin menang lebih banyak, keduanya menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya dalam setiap gerakan. Faktanya, ini adalah keadaan pertarungan di medan perang. Itu membuat perdebatan menjadi lebih bermakna. Pertarungan kali ini berlangsung lama. Itu jauh lebih lama dari pertempuran pertama. Keduanya menggunakan banyak ki dan beralih ke pertarungan jarak dekat. Pertarungan jarak dekat akan memaksa pertarungan berakhir lebih cepat dan menentukan pemenang dengan sangat cepat. Keduanya terluka parah. Untungnya, para pembudidaya Sengoku yang kuat tiba satu demi satu. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi tidak perlu melakukan apapun. Kedua guru Abadi menyembuhkan mereka berdua. Dalam prosesnya, Luan menjelaskan nasihatnya. Karena pertempurannya lebih lama, lebih banyak masalah yang terungkap. Luan berbicara lebih banyak dan lebih detail. Setelah Luan selesai berbicara, mereka berdua pergi bersama dua Raja Abadi. Setelah dua ronde, Luan awalnya berencana memberikan tiga atau empat lemparan. Namun, dengan banyaknya orang di sekitarnya, Luan merasa sedikit malu untuk pergi begitu cepat. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada semua orang di udara, bukan hanya aliansi surgawi. Siapapun dapat memasuki formasi untuk bertarung. Mendengar kata-kata Luan, mata semua pembudidaya tingkat surgawi di udara segera berbinar, terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang eksotik. Para penggarap dari aliansi manusia langit menghela napas lega. Empat dari delapan belas petani sudah bertarung. Jika mereka harus mengirimkan orangnya sendiri, tekanannya akan terlalu besar. Sebelum pertempuran usai, mereka sudah bertanya-tanya siapa yang akan maju selanjutnya. Lagi pula, akan memalukan jika bertarung di depan banyak orang, tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Namun, karena semakin banyak orang yang diizinkan untuk berpartisipasi, akan selalu ada orang yang tidak peduli dengan reputasinya dan hanya peduli apakah mereka dapat meningkatkan kekuatannya atau tidak. Sontak, banyak orang yang ingin mencobanya. Segera, manusia dan binatang eksotis memasuki formasi spasial. Setelah memasuki formasi spasial, binatang eksotik itu tidak mempertahankan bentuk manusianya. Sebaliknya, itu berubah menjadi bentuk aslinya. Tubuh binatang eksotik itu panjangnya hampir 3.000 kaki. Bertarung dalam formasi yang panjangnya hanya 15.000 kaki sepertinya sangat sulit, namun meski begitu, ia bersedia melakukannya. Apalagi, ternyata pilihan binatang eksotik itu tidak salah, karena menang. Bertarung dalam formasi, tubuhnya yang besar memungkinkannya untuk lebih cepat mendekati manusia. Terlebih lagi, manusia ini tidak pandai dalam serangan yang kuat. Sebaliknya, dia lebih baik dalam pertarungan jarak jauh. Manusia dengan atribut air dan kayu tidak dapat menghentikan gerak maju binatang eksotis itu sama sekali. Binatang eksotis ini lebih suka menderita sejumlah luka tertentu untuk maju dengan sekuat tenaga. Selain itu, ia menutup lingkungan sekitar dan mengejar manusia. Tidak ada cara yang baik untuk menghadapi serangan binatang eksotis itu. Segera, manusia terpaksa terpojok. Begitu mereka terpojok, semakin sulit lagi menghadapi serangan kuat binatang eksotis itu. Atribut air dan kayu tidak dikenal karena pertahanannya. Manusia mengendalikan atribut kayu untuk mengendalikan tubuh binatang eksotis itu dan menemukan celah untuk melarikan diri. Namun, binatang eksotis itu dengan paksa melepaskan diri, dan bahkan atribut kayunya meledak satu demi satu. Serangan ganas dan manuver yang sangat sederhana dari binatang eksotis itu dengan cepat mengalahkan manusia. Mengenai pertarungan semacam ini, Luan tidak bisa memberikan nasihat yang baik. Dia dapat melihat bahwa manusia ini takut akan pertempuran jarak dekat. Memaksanya untuk berubah pikiran dan mengembangkan pertarungan jarak dekat adalah hal yang tidak realistis. Terlebih lagi, jarak 15 ribu kaki memang tidak cukup baginya untuk melawan binatang eksotis ini. Hanya bisa dikatakan bahwa lingkungan membuat manusia ini lebih cepat kalah. Namun, meskipun itu adalah tanah datar yang luas, Luan tidak berpikir manusia ini bisa menang. Dia hanya bisa memberikan nasihat yang dangkal. Setelah itu, manusia dan binatang eksotik meninggalkan batas formasi. Pertempuran ketiga berakhir dengan relatif cepat. Terlebih lagi, hasilnya membuat binatang eksotis itu mendapat banyak perhatian. Bahkan jika mereka bekerja sama sekarang, manusia dan binatang eksotis masih diam-diam bersaing satu sama lain. Wajah binatang eksotis itu dipenuhi rasa bangga. Terlebih lagi, pertempuran keempat akan segera dimulai. Binatang buas eksotis lainnya berinisiatif memasuki panggung. Ia terbang langsung menuju formasi spasial. Suara mendesing. Kekuatan binatang eksotis ini tidak buruk. Itu berada di tingkat menengah atas. Binatang eksotik itu adalah ras kera. Itu disebut kera Hongjiao. Lengan ras ini sangat tebal dan kuat, jauh lebih tebal dari lengan kera biasa. Kedua lengannya seperti pilar batu besar. Kekuatan lengannya saja sudah cukup membuat orang ketakutan. Benar saja, kera ini segera berubah menjadi bentuk aslinya setelah memasuki formasi spasial. Mengaum. Ledakan. Dengan raungan panjang, lengannya menghantam tanah formasi spasial, menciptakan ledakan yang memekatkan telinga. Saat kedua lengan digabungkan, keduanya bahkan lebih tebal dari batang tubuh. Semua orang di luar formasi menarik napas dalam-dalam saat melihat lengan yang berlebihan. Jelas sekali bahwa kera Hongjiao ini sangat pandai dalam pertarungan jarak dekat. Terlebih lagi, meskipun memiliki pertahanan yang kuat, akan sulit untuk melawan senjata sekuat itu. Apalagi pertahanan lengannya sangat kuat. Bahkan jika seseorang menyerangnya dengan paksa, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Selain itu, formasi spasialnya sangat besar. Akan sangat sulit untuk menariknya. Terlepas dari kekuatan, pertahanan, kecepatan, atau ketangkasan, kera Hongjiao ini jauh lebih kuat daripada binatang eksotis tadi, bahkan jika dia berada pada level yang sama. Semua orang melihat kekalahan sebelumnya. Ketika mereka melihat kera Hongjiao memasuki formasi, mereka merasa adegan sebelumnya akan terulang kembali. Siapa yang akan naik? Manusia telah kalah dalam satu pertempuran. Oleh karena itu, semua orang ragu-ragu. Mereka yang lebih kuat dari binatang eksotik ini tidak akan naik. Jika tidak, meskipun mereka menang, mereka tidak boleh kehilangan muka. Tentu saja, ras sengoku dan spray adding star tidak akan naik. Di bawah level yang sama, binatang eksotik akan memiliki keunggulan tertentu dibandingkan manusia. Oleh karena itu, semua orang sangat ragu-ragu. Untuk sesaat, tidak ada yang melangkah maju. Semakin lama hal ini berlangsung, akan semakin memalukan bagi manusia. Di kam sengoku, Wang Yang Cheng mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia marah pada dirinya sendiri karena memiliki level setinggi itu. Kalau tidak, dia akan bergegas. Kekuatan Chen Kuang juga sangat tinggi. Oleh karena itu, dia segera menoleh ke Fan Yanche dan Liang Han. Kedua level mereka mirip dengan binatang eksotis itu. Dia langsung berkata, siapa di antara kalian yang akan naik? Keduanya tersipu malu dan tidak berdaya. Mereka berdua adalah pemimpin sekte dari sekte Dewa Yin. Namun, mereka bukanlah guru surgawi berelemen Yin. Keduanya terutama mengola atribut unsur air, tanah, dan logam. Namun, tak satupun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan binatang eksotis ini. Oleh karena itu, tidak ada yang berbicara. Situasi menjadi semakin tegang. Tepat ketika Wang Yang Cheng hampir kehilangan kesabaran dan banyak ahli terkemuka di antara manusia mengerutkan kening, seseorang tiba-tiba berbicara. Bisakah saya? Suaranya sangat ringan dan enak didengar. Itu seperti aliran sungai yang lembut, membuat orang merasa alami dan nyaman. Setelah mendengar suara itu, tubuh semua orang gemetar. Mereka semua menoleh untuk melihat sumber suara itu. Orang yang berbicara tidak lain adalah Yun Bing, yang berdiri di antara orang-orang dari aliansi surgawi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!